Malam itu gelap seperti tinta. Fatso mengikuti di belakang liyan dan terus berlari ke kedalaman pegunungan. Kemana dia pergi? Jika mereka terus masuk lebih dalam, mereka akan mencapai tanah suci. Ada peraturan di menara utama dan murid biasa tidak diizinkan memasuki tanah suci. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba, liyan berhenti dan menatap aliran gunung di bawah. Fatso menunduk curiga dan melihat genangan air di bawah. Kedalamannya sekitar seratus kaki dan airnya jernih, namun sunyi senyap. Tatapan liyan tertuju pada kolam. Apakah dia akan melompat ke air dan bunuh diri? Fatso terkejut. Suara mendesing. Saat dia memikirkan hal ini, liyan tiba-tiba menukik ke bawah dan targetnya adalah kolam. Oh tidak. Fatso kaget dan buru-buru terbang untuk menghentikannya, tapi sebelum dia mendekat, dia berhenti lagi. Dia melihat liyan tidak melompat ke dalam air untuk bunuh diri, melainkan mendarat di tepi kolam dan menatap air. Namun, Fatso tak berani lengah. Setelah menghadapi pukulan berulang kali, liyan pasti merasa sangat tidak nyaman sekarang dan mungkin tiba-tiba melakukan sesuatu yang bodoh. Dia diam-diam mendarat di hutan dekat kolam dan bersembunyi di kegelapan, menatap liyan. Siaobai, aku di sini. Tiba-tiba, liyan berbicara dengan lembut ke arah kolam dan senyuman muncul di wajahnya. Siaobai. Fatso sedikit terkejut dan melirik ke arah air. Dengan siapa dia berbicara? Guyuran. Tidak lama setelah dia selesai berbicara, air tiba-tiba beriak. Suara mendesing. Saat berikutnya, aliran cahaya putih mengalir keluar dari air dan mendarat di depan liyan. Itu adalah benda kecil yang tampak seperti ular dan panjangnya hanya sebesar sumpit. Warnanya seperti batu giyok dan memancarkan cahaya kabur di malam hari. Mustahil. Melihat hal kecil itu, Fatso tercengang. Di kepala makhluk kecil itu, dia melihat sebuah tanduk putih. Itu seperti batu giyok putih, berkilau dan tembus cahaya. Dan di bawah perutnya, Fatso juga melihat empat cakar. Kedua matanya yang hitam bersinar seperti permata, dan sangat menarik. Ini, ini, ini. Ini, itu sebenarnya naga putih kecil. Apakah aku sedang melihat sesuatu? Wajah Fatso dipenuhi rasa tidak percaya. Dia menggosok matanya dengan keras dan melihat benda kecil itu lagi. Aku tidak melihat apa-apa. Itu benar-benar naga putih kecil. Tatapan Fatso bergetar, matanya dipenuhi rasa terkejut. Naga ilahi adalah sesuatu yang hanya ada di legenda, tapi dia tidak menyangka naga itu benar-benar ada di dunia ini. Lian mengulurkan lengan rampingnya dan membelai kepala naga putih kecil itu. Dia tersenyum dan berkata, Putih kecil, aku tidak bertemu denganmu selama beberapa hari. Apakah kamu merindukanku? Yiyai. Naga putih kecil itu berteriak pelan sambil mengusap kepala kecilnya ke telapak tangan Lian, sepertinya menikmati sentuhan Lian. Luar biasa, wanita ini sebenarnya memiliki naga putih kecil di sisinya. Fatso bergumam, matanya bersinar terang. Naga ilahi adalah raja dari segala binatang. Siapapun yang melihatnya akan tergerak. Lian memegang naga putih kecil di tangannya seperti seorang ibu. Matanya penuh cinta saat dia bertanya, Putih kecil, sudah lama sekali. Kenapa kamu tidak bisa bicara? Gigolo itu memandang Lian dengan polos, menggelengkan kepala kecilnya, dan membuat ekspresi sangat tidak berdaya. Hal kecil yang lucu. Lian memeluk naga putih kecil dengan penuh kasih sayang dan duduk di atas batu hijau di tepi danau. Dia melihat bulan sabit yang samar-samar terlihat di awan gelap, dan ekspresi khawatir muncul lagi di wajahnya. Alangkah baiknya jika kakek gendut menjadi naga putih kecil itu. Melihat naga putih kecil yang bergesekan dengan dada Lian, wajah si gendut dipenuhi rasa iri dan benci. Mereka berdua adalah makhluk hidup, tapi mengapa ada perbedaan yang begitu besar? Angin malam agak dingin. Naga putih kecil berangsur-angsur menyadari ketidaknormalan Lian dan mengangkat kepala kecilnya untuk menatapnya dengan curiga. Putih kecil, tahukah kamu? Begitu banyak hal telah terjadi selama periode waktu ini, dan saya tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Lian bergumam. Naga putih kecil memandangnya seolah dia mengerti. Lian mengalihkan pandangannya dan menatap mata naga putih kecil yang cerah sambil tersenyum. Kamu belum mengerti. Naga putih kecil cemberut untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Hal kecil, suasana hatiku sedang baik setelah melihatmu, tapi ini mungkin terakhir kalinya aku datang menemuimu. Lian menghela nafas, ekspresinya dipenuhi kesepian. Naga putih kecil masih memasang ekspresi bingung di wajahnya. Berikutnya. Lian berkata lebih banyak pada naga putih kecil. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Segera. Cakrawala mulai memutih, dan matahari perlahan terbit. Lian memandangi matahari pagi, wajahnya layu seperti bunga, memancarkan keindahan yang menyedihkan. Mendesah. Dia menghela nafas panjang, mengambil naga putih kecil, dan tertawa, hal kecil, aku benar-benar tidak tega berpisah denganmu. Tetapi di dunia ini, tidak ada perjamuan yang tidak berakhir. Kamu harus hidup dengan baik, karena kamu berbeda dariku. Nasibku sudah diputuskan. Tapi kamu, suatu hari nanti, dunia akan memujamu sebagai dewa. Tidak ada yang bisa menahanmu. Dan tidak ada yang berani mengendalikan nasibmu. Setelah Lian selesai berbicara, dia memegang naga putih kecil dan mengulurkannya ke arah kolam, sambil tersenyum, pergi. Iya, iya. Naga putih kecil tidak melompat ke dalam kolam. Ia mengayunkan cakarnya, seolah mencoba mengungkapkan sesuatu. Lian berkata, apakah maksudmu kita akan pergi ke dunia luar bersama-sama di masa depan? Naga putih kecil mengangguk berulang kali. Ekspresi Lian sedikit muram, tapi kemudian dia tersenyum dan mengangguk, baiklah, aku akan menunggumu. Naga putih kecil berteriak kegirangan beberapa kali, lalu dengan erat menjulurkan lidahnya dan menjilat telapak tangan Lian, lalu berbalik dan melompat ke dalam kolam, menghilang. Permukaan air dengan cepat menjadi tenang. Akhirnya tiba waktunya untuk pergi. Malam itu, orang yang paling membosankan adalah Fatso. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dan terus berjongkok di sana. Dia akan sakit karena menahannya. Namun, dia berdiri di sana, memandang Lian, hanya untuk melihat bahwa Lian belum pergi. Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Fatso secara bertahap mengerutkan kening. Tiba-tiba, Lian mengeluarkan belati dari tas kosmos miliknya. Pupil mata Fatso menyusut, dan dia segera menjadi waspada. Ayah, Ibu, aku minta maaf. Aku tidak bisa menikah dengan lelaki tua. Kakek, Yaner ada di sini untuk menemanimu. Lian bergumam pada dirinya sendiri, memegang belati, dan menusukkannya ke jantungnya. Sial, aku benar-benar melakukan hal bodoh. Wajah Fatso berubah. Seperti kera, dia melompat keluar dan langsung mendarat di depan Lian, lalu meraih pergelangan tangan Lian. Belati itu telah menembus pakaian Lian dan hampir menusuk jantungnya. Untungnya, saya berhasil tepat waktu, kalau tidak saya akan dimarahi sampai mati oleh bos. Fatso menyekak keringat dinginnya, meraih belati Lian, dan berkata dengan marah, mengapa kamu begitu bodoh? Apa untungnya bagi Anda? Hmm, kemunculan Fatso yang tiba-tiba mengejutkan Lian. Fatso berkata tanpa daya, aku diam-diam mengawasimu, takut kamu akan melakukan sesuatu yang bodoh. Lian tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada mencela diri sendiri, aku tidak menyangka akan ada seseorang di dunia ini yang peduli padaku. Anda bertanya kepada saya apa untungnya bagi saya, dan saya katakan bahwa saya bisa bebas dengan melakukan ini. Fatso berkata, bukankah ini hanya masalah sepele, apakah kamu harus pesimis? Kakekku yang paling mencintaiku telah meninggal. Ayah ingin aku menikah dengan lelaki tua, apakah ini masih masalah kecil? Lian berdiri dan menatap Fatso dengan marah, sambil meraung. Apa masalahnya? Siapa yang tidak mengalami kemunduran dalam hidupnya? Jika semua orang seperti Anda, melakukan bunuh diri saat menghadapi sesuatu, bukankah dunia akan punah? Lagipula, kakekmu tidak ingin melihatmu seperti ini. Kata Fatso, aku tahu. Aku mengerti apa yang kamu katakan. Tapi, ketika aku berpikir untuk tinggal bersama Fuanshan selama sisa hidupku, mau tak mau aku merasa takut. Lian berjongkok di tanah sambil memeluk kakinya, putus asa dan kesakitan. Mendesah. Fatso menghela nafas dan berjongkok di sampingnya. Dia mengulurkan tangan dan menepuk punggung Lian, menghiburnya, tidak, percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Aku percaya kamu. Tapi katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin menikah dengannya. Lian berbalik dan memeluk Fatso, seperti anak kecil yang tak berdaya, menangis dengan sedihnya. Dengan kecantikan di pelukannya, Fatso sempat bingung. Dia mengangkat tangannya dan tidak tahu di mana harus meletakkannya. Pada akhirnya, dia meletakkan tangannya di bahu Lian dan menghiburnya, jangan menangis, kamu bukan anak kecil lagi. Ketika kamu menghadapi kesulitan, kamu harus menghadapinya dengan berani, bukan melarikan diri begitu saja. Ketika Lian mendengar ini, dia mendorong Fatso menjauh dan mencibir, siapapun bisa mengucapkan kata-kata ini, kamu tidak akan mengerti suasana hatiku saat ini. Saya tidak mengerti. Fatso juga marah. Dia berdiri dan menunjuk ke hidung Lian dan memarahinya sambil berkata, apakah kamu pikir kamu sengsara? Tapi izinkan saya memberitahu Anda, ada banyak orang di dunia ini yang lebih menderita daripada Anda. Misalnya, saya sangat menyukai seorang wanita, tetapi pada akhirnya dia hanya memanfaatkan saya untuk dekat dengan bos saya. Tahukah kamu betapa menyakitkannya bagiku ketika mengetahui kebenarannya? Tapi aku mengerti bahwa hanya dengan hidup aku bisa memilikinya, jadi aku tidak mencari kematian sepertimu. Saya juga berharap Anda dapat menenangkan diri, karena kejutan seringkali terjadi di akhir. Kata Fatso penuh arti. Lian terdiam dan berhenti menangis. Setelah sekian lama, dia menatap Fatso dan bertanya, siapa wanita itu? Chu Suan. Kata Fatso. Chu Suan. Lian berpikir sejenak dan berkata, aku pernah mendengar tentang wanita ini, sepertinya dia dan Guo Feng. Fatso menganggup dan berkata, ya, itu adalah wanita yang pernah berhubungan dengan Guo Feng sebelumnya. Lian berkata, aku juga pernah mendengar tentang dia. Tampaknya dia tidak seburuk yang kamu katakan. Untuk apalagi aku mengatakan bahwa dia wanita yang licik. Biar ku beritahu, dia terlalu pandai berpura-pura. Aku biasa mengikutinya setiap hari, tapi aku tidak melihat adanya kekurangan. Pada akhirnya, boslah yang mengetahuinya. Kata Fatso dengan jijik. Kalau begitu kamu benar-benar sengsara. Lian memandang Fatso dengan penuh simpati, perlahan bangkit, dan berkata sambil tersenyum, mendengar pengalamanmu, suasana hatiku jauh lebih baik. Wajah Fatso menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, bagaimanapun juga, kita adalah teman. Bisakah kamu tidak terlalu mencolok dalam menyombongkan diri? Haha. Lian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, daripada menyombongkan diri, lebih baik kita mengatakan bahwa kita berada di situasi yang sama. Saya tertipu, dan Anda dipaksa menikah. Apakah ini bisa dianggap senasib? Tidak sama sekali, oke. Fatso memutar matanya ke arahnya. Berdengung. Tiba-tiba. 1082. Fatso mengeluarkan image kristal, wajahnya penuh rasa jijik. Malam itu, image kristal berdering setidaknya belasan kali, tapi dia tidak merespon satu kalipun. Karena dia tahu pasti Cusuan yang mengiriminya pesan. Apa yang sedang kamu lakukan? Lian memandangnya dengan curiga. Seharusnya itu pesan dari Cusuan. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Setelah Fatso selesai berbicara, dia menyimpan image kristal. Lian berkata dengan curiga, karena dia memanfaatkanmu, mengapa dia berinisiatif mengirimimu pesan? Apa yang terjadi di antara kalian berdua? Jantung Fatso berdetak kencang. Jika dia memberitahu Lian tentang dirinya, dia mungkin bisa mengalihkan perhatiannya. Dia terbatuk-batuk dan bertanya, apakah kamu benar-benar ingin tahu? Lian mengatupkan bibirnya dan berkata, jika kamu ingin memberitahuku, aku akan mendengarkan. Jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Sangat unik. Fatso tertegun dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Seperti ini. Seperti yang Fatso katakan pada Lian, di sisi lain pegunungan seniman bela diri, Cusuan sedang berjalan mondar-mandir di gua tempat tinggalnya, wajahnya penuh kecemasan. Ada apa dengan babi gemuk menjijikan ini? Aku sudah mengiriminya begitu banyak pesan, tapi dia tidak membalasku. Dia tidak menyadari bahwa Fatso telah mengetahui konspirasinya dan masih memiliki sikap yang tidak bisa didekati. Aku tidak percaya dia benar-benar bisa mengabaikan keberadaanku. Dia mengeluarkan image kristal lagi dan mengirim pesan ke Fatso. Di samping kolam renang, Fatso menyelesaikan keseluruhan cerita dalam beberapa kata. Setelah mendengarkan, Lian tiba-tiba menyadari dan berkata, kalau begitu, Tuan Mudahau telah berangkat untuk berurusan dengan suku Giyok Surgawi. Sekarang Cusuan mencarimu, bukan karena dia berubah pikiran, tetapi karena dia ingin kamu membantu dia. Itu benar. Fatso mengangguk. Lian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Rencana wanita ini memang sedikit menakutkan, tapi dia juga terjebak dalam perangkapnya sendiri. Berdengung. Pada saat ini, image kristal milik Fatso berdering lagi. Fatso mengangkat alisnya dan berkata dengan tidak sabar, pasti dia lagi. Jangan khawatir, aku akan kembali bersamamu. Lian mengangguk. Fatso juga diam-diam menghela nafas lega. Akhirnya masalah ini teratasi. Dia percaya bahwa Lian tidak akan melakukan hal bodoh di masa depan. Namun setelah mengambil dua langkah, Lian berhenti lagi. Jangan bilang kamu belum memikirkannya dengan matang. Kelopak mata Fatso berkedut saat dia memandangnya dengan gugup. Lian memutar matanya dan mendesah pelan, jangan khawatir, aku tidak akan mengambil tindakan terlalu keras. Aku hanya berpikir, haruskah aku sedikit membuat marah Cusuan. Bagaimana? Fatso curiga. Lian merenung sejenak, dan tatapan licik muncul di matanya. Dia tersenyum dan berkata, kamu tanggapi dia dulu. Baiklah. Fatso mengeluarkan kristal gambar dan memasukkan aura pertarungannya ke dalamnya. Weng. Saat berikutnya. Bayangan Cusuan muncul. Ketika dia melihat Lian di sebelah Fatso, dia langsung mengangkat alisnya, lalu menatap Fatso dan berkata, ada apa denganmu? Aku sudah mengirimimu pesan sejak tadi malam, tapi kamu belum membalasku. Saya. Fatso hendak berbicara. Lian tiba-tiba melangkah maju dan memeluk lengan Fatso, terlihat sangat mesra. Dia memandang Cusuan dan berkata, dia bersamaku tadi malam, tentu saja dia tidak punya waktu untuk peduli padamu. Fatso tercengang. Ini terlalu tidak terduga. Dia telah memikirkan banyak kemungkinan, tapi dia tidak menyangka Lian akan menggunakan metode seperti itu untuk membuat marah Cusuan. Tapi itu cukup menarik. Pada saat yang sama, wajah Cusuan berubah menjadi hijau. Tidak mudah baginya untuk menundukkan wajahnya dan berinisiatif mencari babi gendut sialan ini, namun dia tidak menyangka kalau babi itu sudah berhubungan dengan wanita lain. Beri aku penjelasan. Wajah Cusuan sedikit galak. Lord Fatih bisa bersama siapapun yang dia suka. Mengapa saya harus menjelaskan diri saya kepada Anda? Siapa kamu? Fatso mencibir. Tubuh Cusuan gemetar, dan dia memandang Fatso seolah-olah sedang melihat orang asing, dan berkata, apakah kamu berbohong padaku sebelumnya? Aku tidak berbohong padamu. Saat itu, aku sangat menyukaimu, tapi tiba-tiba, aku menemukan wanita yang lebih baik darimu. Fatso memeluk pinggang ramping Lian dan sangat bangga. Jangan melangkah terlalu jauh. Merasakan tangan besar Fatso, Lian diam-diam memelototinya. Fatih mencibir, itu hanya akting. Tentu saja, kita harus membuatnya terlihat bagus. Wajah Lian menjadi gelap, dan dia menatap Cusuan dengan senyum yang dipaksakan dan berkata, apakah ada hal lain? Jika tidak, mohon jangan ganggu kami lagi di masa mendatang. Apa yang harus saya lakukan? Cusuan panik. Jika dia tidak berurusan dengan Fatso, bagaimana dia bisa membujuk leluhurmu untuk membantunya? Apa kamu punya yang lainnya? Lian mendesak dengan tidak sabar. Fatso menatap Lian dan berkata sambil tersenyum, Saudari Yaner, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong dengan orang yang tidak ada hubungannya? Abaikan dia, ayo berkencan. Dengan itu, Fatso siap mematikan kristal gambar. Tunggu. Cusuan buru-buru mengulurkan tangan dan menatap Fatso. Aku juga menyukaimu. Ayo kita bersama. Kamu suka aku. Si gendut itu menyeringai dan berkata, saya adalah seseorang yang tidak memiliki sosok atau kekuatan yang baik. Kapan saya menjadi begitu populer? Cusuan berkata, saya tidak peduli tentang itu, selama Anda memperlakukan saya dengan tulus. Masih berpura-pura. Fatso mencibir diam-diam dan menggelengkan kepalanya. Maaf, kamu dan aku berada di masa lalu. Sekarang, aku hanya memiliki suster Yaner di hatiku. Aku hanya memilikimu di hatiku juga. Li Yan juga sangat kooperatif dan memandang Fatso dengan penuh kasih sayang. Melihat mereka berdua yang penuh kasih sayang, Cusuan sangat marah dan berteriak histeris, dasar bajingan tak berperasaan, aku salah menilaimu. Dia mulai memainkan permainan pahit. Aku tidak punya hati. Katakan sejujurnya, selama periode ini, kapan aku tidak seperti anjing kudis di sekitarmu sepanjang hari? Tapi bagaimana denganmu? Pernahkah kamu menatap mataku? Benar, kamu cantik dan memiliki temperamen yang baik. Kamu tidak mungkin tercapai. Aku pria gemuk dengan kepala besar dan telinga besar. Aku tidak layak untukmu. Kamu merasa malu bersamaku. Sejak itu-itu masalahnya, mengapa kamu datang kepadaku? Fatso mencibir. Wajah Cusuan berwarna hijau dan merah. Kata-kata Fatso seperti tamparan yang keras dan jelas, tanpa ampun menamparkan wajahnya. Hal itu tidak hanya melukai harga dirinya, tetapi juga menginjak-injaknya hingga ia terluka. Tapi sekarang, dia hanya bisa bertahan. Dia menatap Fatso dengan kecewa dan berkata, tidak bisakah kamu melihatnya? Aku sedang mengujimu, tapi aku tidak menyangka kamu begitu lemah. Tes. Fatso mencibir dan berkata, bagaimana dengan orang tuamu? Mereka datang ke sini secara pribadi untuk mengujiku juga. Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Kenapa dia tidak menyadarinya sebelumnya? Ya. Kami semua sedang mengujimu. Mari kita hentikan omong kosong itu. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu benar-benar ingin bersamanya? Apakah menurutmu dia benar-benar bersamamu karena dia menyukaimu? Cusuan mencibir. Fatso memeluk liyan dan berkata sambil bercanda, lalu menurutmu mengapakah kakayaner bersama tuan gemuk? Cusuan mencibir dan berkata, saya tidak berani berbicara omong kosong, tapi itu pasti ada hubungannya dengan leluhurmu. Arti dibalik kata-katanya sudah jelas. Dia mengatakan bahwa liyan menggunakan lemak itu. Pencuri memanggil pencuri. Fatso tercengang. Lian juga marah. Cusuanlah yang menggunakan Fatso untuk mendekati leluhurmu, tapi sekarang dia menggigit punggungnya. Apakah dia benar-benar mengira dia mudah ditindas? Lian memandang Cusuan dengan mengejek dan berkata dengan ringan, saya tidak seperti beberapa orang yang bermuka dua dan hanya peduli pada keuntungan. Pria yang kuinginkan tidak harus kuat, tampan, atau memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Selama kita rukun, tidak apa-apa. Mungkin di matamu, Fatso tidak berguna, tapi di mataku, dia adalah hartaku dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Gemuk, apa aku benar? Setelah liyan selesai berbicara, dia melihat ke arah Fatso dan bertanya. Ya ya ya. Fatso mengangguk berulang kali. Meskipun dia tahu itu hanya akting, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menegakkan punggungnya dan bersemangat ketika mendengar kata-kata liyan. Kalian pasangan yang bersinah, tunggu dan lihat saja. Mata Cusuan tajam. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia dipermalukan seperti ini. Dia tidak hanya membenci Fatso, tapi dia juga membenci liyan. Biarku beritahu padamu, kamu boleh memarahiku, tapi jangan memarahi kakak Yaner. Jika aku mendengarmu memarahinya lagi, jangan salahkan aku karena kejam. Mata Fatso dingin dan berkedip-kedip. Bagus sangat bagus. Fatso sialan, ingat ini. Kamu mempermalukanku hari ini, dan aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Cusuan hampir menjadi gila. Dia melontarkan beberapa kata sebelum bayangannya menghilang. Haha. Fatso tiba-tiba tertawa. Lian juga tersenyum, tetapi ketika dia mengetahui bahwa Fatso belum melepaskannya, wajahnya menjadi gelap dan dia berkata, berapa lama kamu akan menahanku. Eh. Fatso tertegun dan segera menarik lengannya. Dia tersenyum malu dan berkata, maaf, saya terlalu tenggelam dalam aktingnya. Lian menatapnya tanpa berkata-kata dan bertanya, apakah kamu bahagia sekarang? Ya. Kebencian yang menumpuk selama beberapa hari akhirnya hilang. Saya bisa memulai hidup baru. Terima kasih. Fatso memandang Lian dengan rasa terima kasih. Lian berkata, tidak apa-apa, anggap saja itu sebagai balas budi karena telah menyelamatkan hidupku. He he. Fatso mengusap kepalanya dan tertawa bodoh. Lian memutar matanya ke arahnya, dan ekspresinya menjadi kesepian lagi. Dia menghela nafas dan berkata, huh, masalahmu sudah terselesaikan, tapi bagaimana dengan masalahku? Saya benar-benar tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Fatso tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Fu Anshan yang lama itu tidak akan berhasil. Kamu ingin membantuku? Lian memandangnya dengan heran. Itu rahasia, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Singkatnya, si tua bangka itu ingin makan kubis sepertimu, dia sedang melamun. Fatso tersenyum menghina. Mendengar ini, hati Lian entah kenapa merasa nyaman. Fatso berkata, ayo pergi, Tuan Gemuk akan mengirimmu kembali. En. Lian mengangguk. Kemudian mereka berdua berjalan berdampingan menuju pegunungan warrior. Aku punya pertanyaan yang ingin ku tanyakan padamu. Bukankah kamu sudah menerobos ke alam Bethel Sein? Kenapa kamu tidak pergi ke tanah suci? Suara Lian terdengar di dalam hutan. Fatso sudah melangkah ke ranah Bethel Sein. Fatso berkata, untuk tetap berada di sisi Cusuan. Lalu kamu memasuki menara utama untuknya. Lian bertanya lagi. Ya. Fatso menghela nafas dalam-dalam. Kalau begitu, kamu benar-benar bodoh. Lian membencinya. Bagaimana aku tahu kalau dia orang seperti itu? Kata Fatso tak berdaya. 1083. Waktu berlalu. Hanya ada satu hari tersisa sebelum suku spiral surgawi diusir. Pagi ini, Cusuan datang ke Suting Lake dan berdiri di tepi danau. Melihat pulau kecil di tengah danau, dia mengertakan gigi dan terbang menuju pulau kecil itu. Mengaum. Namun, saat dia terbang, seekor binatang besar mengaum keluar dari danau. Cusuan sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Karena itu adalah binatang suci. Binatang itu berdiri di atas danau seperti dewa binatang. Ia menatap Cusuan dengan dingin dan berteriak. Menara utama adalah area terlarang. Silakan segera pergi. Cusuan dengan cepat berkata, saya adalah teman leluhurmu. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengannya. Mohon buat pengecualian. Binatang itu berkata, karena kamu adalah teman leluhurmu. Kenapa kamu tidak mengiriminya pesan secara langsung? Cusuan berkata, saya belum punya waktu untuk membuat kontrak dengannya. Bagaimana kamu bisa dianggap teman tanpa membuat kontrak? Apakah menurut Anda saya termasuk salah satu binatang yang belum mengembangkan kecerdasan? Segera tersesat. Binatang itu berteriak, matanya yang besar berkilat-kilat tajam. Cusuan berkata dengan cemas, kami benar-benar berteman. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya padanya. Binatang itu memandangnya dengan curiga dan bertanya, siapa namamu? Cusuan. Kata Cusuan. Baiklah, tunggu di sini. Aku akan pergi dan bertanya padanya. Setelah mengatakan itu, binatang itu terbang menuju pulau kecil. Terima kasih. Cusuan dengan cepat membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Kemudian, dia menatap Suting Lake dengan iri. Tempat ini bagus sekali. Tidak hanya memiliki halaman tersendiri, tapi juga memiliki binatang suci yang menjaganya. Jika aku bisa tinggal di sini, mengapa aku harus menjilat babi gemuk itu? Mengapa surga begitu tidak adil? Saya telah bekerja sangat keras begitu lama, tetapi saya masih seorang murid biasa. Berapa tahun leluhurmu ini berada di Menara Utama? Dia sudah menjadi murid dari Master Menara Utama dan dihormati oleh dunia. Saya tidak yakin. Rapat. Cusuan mengepalkan tangannya. Rasa iri di wajahnya berubah menjadi cemburu dan benci. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, binatang itu kembali dan menatap Cusuan, maaf, leluhurmu berkata bahwa dia tidak punya waktu untuk bertemu denganmu sekarang. Ini. Tubuh Cusuan menegang. Dia buru-buru berkata, apakah kamu memberitahukan namaku padanya? Ya. Dia juga secara khusus memintaku untuk memberitahumu bahwa dia tidak berdaya untuk melakukan apapun terhadap suku spiral surgawi. Kata binatang itu. Mata Cusuan bergetar, dan wajahnya penuh keputus asaan. Binatang buas itu berkata, tolong segera pergi. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Tidak. Aku harus menemuinya. Tolong buat pengecualian. Cusuan memohon dengan getir, tetapi binatang buas itu tidak tergerak sama sekali. Tidak ada gunanya meskipun kamu melihatnya. Tapi saat ini, suara dingin terdengar. Tuan Mudahau dan Wang Yuer keduanya terbang mendekat. Salam, Tuan Mudahau. Salam, nona kamu. Cusuan buru-buru membungku. Wang Yuer memandangnya dengan dingin dan berkata, singkirkan wajah munafikmu. Cusuan bingung. Mengapa kamu berkata begitu, nona kamu? Tuan Mudahau berkata, kami semua tahu orang seperti apa Anda. Tidak perlu berpura-pura lagi. Ekspresi Cusuan membeku. Tuan Mudahau berkata dengan acuh-ta'acuh, tahukah Anda mengapa saya berurusan dengan suku spiral surgawi Anda? Cusuan menggelengkan kepalanya. Karena kamu memprovokasi Fatso. Memprovokasi Fatso berarti memprovokasi leluhurmu. Memprovokasi leluhurmu memprovokasi saya. Kata Tuan Mudahau. Bagaimana aku memprovokasi Fatso? Apakah karena saya tidak setuju dengan pengejarannya? Kata Cusuan dengan marah. Jika itu masalahnya, tentu saja aku tidak akan menargetkan suku spiral surgawimu. Tapi kamu menggunakan Fatso untuk mendekati leluhurmu. Ini yang tidak bisa aku toleransi. Tuan Mudahau berteriak. Apa? Mereka benar-benar tahu. Wajah Cusuan pucat. Bagaimana orang-orang ini tahu? Apakah kamu bertanya-tanya mengapa kami mengetahuinya ketika kamu menyembunyikannya dengan baik? Biarkan aku memberimu petunjuk. Kami pernah ke kota Awan Putih dan bahkan bertemu dengan saudaramu yang arogan, Cuau Tian. Hanya itu yang ingin ku katakan. Jaga dirimu. Dengan itu, Tuan Mudahau berbalik dan pergi bersama Wang Yuer. Berkunjung ke kota Awan Putih. Mungkinkah? Mata Cusuan bergetar. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap punggung Wang Yuer dan Tuan Mudahau. Dia berteriak, Mengapa kamu melakukan ini padaku? Aku hanya ingin mendapatkan apa yang kuinginkan. Apakah itu salah? Apa hakmu memperlakukanku seperti ini? Kamu keras kepala. Hanya dengan bekerja keras kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu tidak bisa memanfaatkan orang lain. Awalnya, aku hanya ingin mengusir orang-orang dari sukumu dan kamu bisa terus tinggal di menara utama. Tapi sepertinya hal itu tidak perlu dilakukan sekarang. Besok, kamu akan pergi ke distrik pertama bersama sukumu. Tuan Mudahau berkata tanpa menoleh ke belakang. Ledakan. Mendengar itu, Cusuan merasa seperti tersambar petir. Tubuh dan pikirannya bergetar dan pikirannya bergemuruh. Aku salah. Biarkan aku tinggal. Tolong, aku mohon padamu. Dia segera berlutut di kehampaan dan memohon dengan menyedihkan. Namun, Tuan Mudahau dan Tuan Mudahau mengabaikannya dan menghilang dari pandangannya. Mengapa? Saya tidak bisa menerima ini. Cusuan meraung ke langit seperti iblis gila. Pergi sekarang. Teriak binatang buas itu. Kekuatannya yang ganas seperti air terjun saat menerkam menuju Cusuan. Aku tidak ingin kamu membuatku terburu-buru. Aku akan pergi. Cusuan mengalihkan pandangannya dan menatap binatang itu. Kemudian, dia melihat ke pulau kecil di tengah danau. Matanya penuh kebencian. Cepat atau lambat, aku akan memasuki Kerajaan Ilahi Pusat secara terbuka. Pada saat itu, aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. Tunggu saja. Dia tersenyum sinis, membuka portal, dan masuk tanpa menoleh ke belakang. Apa? Kau hanya akan mengusir mereka dari Kerajaan Ilahi Pusat. Pada saat yang sama. Fatso dan Kinfei yang sedang berbicara melalui transmisi. Wajah si gemuk dipenuhi ketidaksenangan. Saya baru saja mendengarnya dari Tuan Mudahau. Dia mungkin salah paham dengan kita. Kita bilang kita akan membuat suku spiral surgawi menghilang, tapi sebenarnya kita akan memusnahkan mereka. Dia mengira kami memintanya untuk mengusir suku spiral surgawi dari Kerajaan Ilahi Pusat. Kata Kinfei yang. Di hari yang sama. Karena Tuan Mudahau telah menawarkan bantuan untuk memecahkan masalah ini, dia tidak menanyakannya. Dia telah berkultivasi dengan tenang. Ketika binatang itu pergi mencarinya, Tuan Mudahau keluar setelah mendengar berita itu. Dia dengan santai bertanya pada Tuan Mudahau dan mengetahuinya. Bukankah ini membiarkan harimau kembali ke gunung? Fatso mengangkat alisnya. Membiarkan harimau kembali ke gunung? Seharusnya tidak. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Meskipun pemimpin suku spiral surgawi adalah orang suci pertempuran bintang sembilan, mereka semua telah membuka gerbang potensi. Hanya masalah waktu sebelum mereka melampaui pemimpin suku spiral surgawi. Adapun cusuan, dia hanyalah seorang master pertempuran. Sekalipun dia diberi waktu, apa yang bisa dia lakukan? Saya masih berpikir kita membiarkan mereka pergi terlalu mudah. Mengapa kita tidak pergi ke suku spiral surgawi malam ini? Mata Fatso berkilat karena niat membunuh. Tidak. Tuan Mudahau pasti sudah mendapat persetujuan dari Ketua Pagoda Master. Jika kita pergi dan memusnahkan suku spiral surgawi sekarang, saya khawatir Ketua Master Pagoda tidak akan puas. Lagi pula, Ketua Master Pagoda sudah mempunyai niat untuk menyingkirkanku. Kinfei yang berkata dengan sungguh-sungguh. Fatso menganggup dan berkata, Ya, itu benar. Jika Ketua Master Pagoda menggunakan ini sebagai alasan untuk membuat keributan dan menuduh kita membunuh orang yang tidak bersalah, maka kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Ya. Sekarang kita tidak bisa membiarkan dia memanfaatkan kesempatan ini. Sedangkan untuk suku spiral surgawi, jika kamu benar-benar ingin menyingkirkan mereka, kita bisa pergi ke distrik pertama. Kata Kinfei yang. Baiklah. Bagaimanapun, Cusuan sudah cukup menderita selama dua hari terakhir. Fatso mencibir. Itu benar. Terlebih lagi, bagi penduduk Kerajaan Ilahi Pusat, diasingkan ke distrik pertama lebih menyakitkan daripada dibunuh secara langsung. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Dia akhirnya membayar harganya. Mari kita lihat apakah dia masih berani melakukan ini di masa depan. Wajah Fatso penuh rasa jijik. Kinfei yang tersenyum dan bertanya, Bagaimana kabar Lian? Seperti yang kau duga, dia benar-benar pergi mencari kematian, tapi sekarang dia telah dihibur oleh Tuan Gemuk. Momong-momong, ada satu hal lagi. Mata Fatso berbinar. Apa itu? Kinfei yang terkejut. Fatso berkata, ada naga putih kecil yang tersembunyi di pagoda utama. Apa? Kinfei yang tiba-tiba berdiri, matanya penuh rasa tidak percaya. Tuan Gemuk melihatnya dengan matanya sendiri. Naga putih kecil itu sepertinya baru lahir belum lama ini dan belum sepenuhnya membangkitkan kecerdasannya. Kata Fatso. Di mana itu? Kinfei yang bertanya. Fatso berkata, di kolam tidak jauh dari ujung pedang. Mengapa Tuan Gendut tidak mengajakmu melihatnya malam ini? Oke. Kinfei yang mengangguk. Kalau begitu aku akan terus mengawasi Lian. Aku akan mengirimimu pesan malam ini. Setelah Fatso selesai berbicara, bayangan itu menghilang. Kinfei yang kembali ke tempat duduknya dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Sebenarnya ada seekor naga putih kecil di pagoda utama. Ini terlalu mengejutkan. Dia tidak sabar untuk pergi dan melihatnya. Tapi alasan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Karena terlalu banyak orang di siang hari, jika dilihat oleh seseorang, itu akan berdampak buruk. Titik. Tengah malam. Dua bayangan hitam menyapu langit di atas ujung pedang. Itu adalah Kinfei yang dan Fatso. Fatso terkekeh dan berkata, Bos, kamu tidak berkultivasi hari ini, kan? Kinfei yang tersenyum pahit. Dengan lahirnya naga ilahi, bagaimana mungkin dia masih berminat untuk berkultivasi? Bisa dibilang hari ini terasa seperti satu tahun baginya. Tiba-tiba, Kinfei yang sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, Li yang juga tahu tentang naga putih kecil. Fatso berkata, dialah yang memanggil naga putih kecil itu, dan tampaknya mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Aku tidak menyangka wanita ini begitu mampu. Bahkan naga ilahi pun sangat menyukainya. Kinfei yang terkejut. Fatso tertawa, artinya dia baik hati. Itu benar. Umumnya, makhluk suci seperti naga putih kecil yang baru saja lahir lebih suka berhubungan dengan orang-orang yang berhati murni. Kinfei yang mengangguk. Saat mereka sedang berbicara. Keduanya tiba di atas kolam. Turun. Fatso melambaikan tangannya, dan keduanya mendarat di tepi kolam seperti kilat. Tempat ini masih sama seperti tadi malam. Suasana hening, dan tidak ada sedikitpun fluktuasi di permukaan air. Naga putih kecil, aku di sini. Fatso melihat ke arah kolam, dan memanggil dengan lembut seperti Lian memanggil naga putih kecil tadi malam. Waktu berlalu nafas demi nafas. Bahkan setelah seratus nafas, masih tidak ada gerakan di permukaan air. Naga putih kecil, kakak punya permen untuk dimakan. Naga putih kecil, kakak laki-laki memiliki kakak perempuan yang cantik di sini. Naga putih kecil, adikmu Lian sedang mencarimu. Fatso mencoba lebih banyak metode, tetapi tidak berhasil. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Kinfei yang berpikir sejenak, meliri ke permukaan air, dan berkata, tidak mungkin hanya Lian sendiri yang bisa menyebutkannya, kan? Ini. Fatso tidak dapat menentukan untuk sesaat. Kinfei yang berkata, ayo, ayo turun dan mencarinya. Berdiri di sini dan berpikir, dia tidak mendapatkan hasil apapun, jadi sebaiknya dia mengambil tindakan. Takut menakuti naga putih kecil itu, ketika mereka berdua memasuki kolam, mereka sangat berhati-hati dan tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Kolam itu tidak besar, tapi sangat dalam. Keduanya mencari dengan cermat. 1084. Setelah sekitar 5 hingga 600 napas, keduanya akhirnya tenggelam ke dasar danau. Namun, di dasar danau, selain dedaunan kering dan lumpur yang menumpuk selama bertahun-tahun, tidak ada jejak naga putih kecil. Fatso diam-diam merasa kesal. Aneh, jelas ada di sini. Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Mata Kinfei yang berkedip. Tiba-tiba, dengan lambayan tangannya, Raja Serigala, Elang Salju Bersayap, Ular Naga Hitam, Trenggiling, Luhong, Viper, dan Dan Wangcai muncul satu demi satu. Kinfei yang memandang semua orang dan berkata, kalian mendengarnya dari kastil, kan? Cepat dan bantu menemukannya. Baiklah. Semua orang menganggup dan segera mengambil tindakan. Waktu berlalu. Semua orang mencari selama satu jam penuh dan hampir menjungkir balikkan seluruh danau, tetapi mereka tetap tidak dapat menemukan naga putih kecil. Luhong berkata, Fatso, kamu tidak bermain-main dengan kami, kan? Fatso tersenyum pahit. Nyonya, beraninya saya bermain dengan kalian. Lalu kenapa kamu tidak bisa menemukannya? Luhong mengerutkan kening. Aku juga memikirkan hal yang sama. Fatso mengamati dasar danau. Apa-apaan? Tadi malam masih ada di sini, tapi hari ini sudah hilang. Kemana perginya? Kinfei yang memandang Fatso dan bertanya, apakah kamu sudah bertanya pada Li Yan tentang naga putih kecil? Bolehkah aku menanyakan hal seperti itu? Jika aku bertanya, dia pasti akan curiga kalau aku mengincar naga putih kecil. Kata Fatso. Kinfei yang merenung sejenak dan menatap Fatso. Kembalilah dan awasi Li Yan dulu. Aku akan menunggu di sini dan memeriksanya. Baiklah. Fatso menganggup dan menuju ke puncak danau. Kinfei yang memandang Luhong dan yang lainnya dan tersenyum. Aku akan cukup di sini sendirian. Kalian bisa pergi ke kastil untuk bercocok tanam juga. Dan Wangcai buru-buru berkata, Tuan muda, bisakah Anda membantu saya menyelesaikan masalah kebakaran pil secepat mungkin? Dia adalah orang yang dilahirkan untuk memurnikan pil. Jika dia tidak memurnikan pil selama sehari, tangannya akan gatel. Kinfei yang terkejut dan meminta maaf, Maaf, saya lupa. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan sebuah kotak diok dan menyerahkannya kepada Dan Wangcai. Ia tersenyum dan berkata, Ada sekelompok api alkimia tingkat 6 di dalamnya. Ambil dan gunakan. Api eliksir tingkat 6 ini adalah hadiah ucapan selamat dari kepala suku Divine Piton selama upacara pemagangan. Hanya api alkimia tingkat 6. Dan Wangcai sedikit kecewa. Lalu kamu mau pangkat apa? Peringkat ke-7. Bahkan menara utama menganggap api pil kelas 7 sebagai harta karun. Di mana aku bisa menemukannya untukmu? Kinfei yang tersenyum tak berdaya. Dan Wangcai berkata, Tetapi jika saya menggunakan api alkimia kelas 6, saya hanya dapat menyempurnakan pil pertempuran ki dengan 4 pembuluh darah. Ini akan memperlambat kecepatan kultivasi semua orang. Semakin banyak pembuluh darah, semakin banyak energi yang terkandung dalam pil battle ki. Meskipun hanya ada perbedaan satu antara empat dan lima eliksir veins, perbedaan efeknya seperti langit dan bumi. Itu masuk akal. Kinfei yang menunduk dan merenung sejenak. Dia berkata, Bagaimana kalau ini, kamu gunakan dulu. Saya akan pergi ke pavilion perdagangan besok. Baiklah. Dan Wangcai menganggup tak berdaya, lalu tersenyum dan berkata, Bagaimana dengan resep pil potensial? Matanya dipenuhi dengan keinginan. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Semuanya ada di pil skripcer, Lihat sendiri. Terima kasih, Tuan Muda. Dan Wangcai sangat gembira. Kinfei yang tersenyum tipis dan berkata, Bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Jika Anda mengikuti saya, saya tidak akan menganiaya Anda. Tentu saja, tentu saja. Dan Wangcai menganggup dan tersenyum datar. Di sampingnya, Viper juga memiliki ekspresi tersanjung di wajahnya. Kinfei yang melambaikan tangannya dan mengirim manusia dan binatang ke kastil kuno. Kemudian, dia duduk bersila di dasar danau dan menunggu naga putih kecil muncul. Pavilion Naga Phoenix Meski sudah larut malam, namun tetap semarak seperti biasanya. Di kamar pribadi tertentu, seorang wanita berpakaian putih duduk di samping meja kopi. Air di teko sudah mendidih dan berdeguk. Aroma teh memenuhi seluruh ruangan. Namun, wanita berbaju putih itu tampaknya tidak tertarik pada teh sama sekali dan selalu mengerutkan kening. Berdengung. Tiba-tiba, dia mengeluarkan kristal gambar. Tak lama kemudian, gambar seorang pria paruh baya muncul. Itu adalah pemimpin suku Divine Piton. Pemimpin suku Divine Piton tersenyum dan bertanya, nyonya, bagaimana kemajuannya? Itu benar. Wanita berkulit putih adalah imam besar suku Piton ilahi. Imam besar menghela nafas. Jangan katakan itu. Aku bahkan belum melihatnya. Pemimpin suku Divine Piton mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi? Bukankah kamu sudah lama pergi ke sana? Mungkinkah dia tidak ingin bertemu denganmu? Bukan itu. Imam besar menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa begitu? Pemimpin suku Divine Piton curiga. Imam besar berkata, sejak saya memasuki kota ilahi, saya telah menunggu di pavilion Naga Phoenix. Namun sampai sekarang, dia belum pernah datang ke pavilion Naga Phoenix sekalipun. Saya mendengar bahwa anak ini adalah seorang maniak budidaya dan tidak akan berkeliaran di luar jika tidak ada apa-apa. Mengapa Anda tidak pergi ke menara utama untuk mencarinya? Pemimpin suku Divine Piton bertanya. Menurut sumberku, dia tinggal di Suting Lake sekarang. Kamu tahu tempat itu, orang luar tidak bisa masuk sama sekali. Lagi pula, jika aku pergi ke menara utama untuk mencarinya secara terbuka, Master Menara pasti akan menanyakannya. Master Menara sungguh tak terduga. Saya tidak ingin menghadapinya kecuali saya tidak punya pilihan lain. Kata Imam besar. Itu benar. Pemimpin suku Divine Piton menganggup dan berkata, bagaimana dengan P.I.? Bukankah dia berhubungan baik dengan leluhurmu? Aku juga tidak ingin membuatnya khawatir. Bagaimanapun, masalah ini ada hubungannya dengan dia. Hai Priestes mengusap kepalanya dan berkata, Bukankah leluhurmu punya banyak teman? Pemimpin suku Divine Piton berkata dengan marah. Bagaimana orang seperti dia bisa punya teman? Ada Fatso, tapi dia juga belum datang ke pavilion Naga Phoenix. Adapun Tuan Hao, dia sering datang ke sini, tapi saya tidak berani mencarinya. Kata Imam besar. Mengapa kamu takut pada Tuan Hao? Dia tidak berguna. Bahkan jika kamu mengungkapkan kekurangannya, dia mungkin tidak dapat mendeteksi apapun. Lain kali kamu melihatnya, temui dia dan minta dia menyampaikan pesan kepada leluhurmu. Pemimpin suku Divine Piton berkata dengan nada meremehkan Tuan Hao. Hai Priestes berpikir sejenak dan mengangguk sambil tersenyum. Kamu benar. Aku terlalu berhati-hati. Baiklah, aku akan memberitahumu segera setelah aku mendapat kabar. Terima kasih atas kerja keras Anda, nyonya. Pemimpin suku Divine Piton tersenyum. Hai Priestes tersenyum dan mematikan kristal gambar. Dia pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Namun, mereka berdua tidak tahu bahwa Tuan Hao, yang selama ini mereka anggap remeh, telah terlahir kembali dan mengetahui rahasia mereka. Sebelum mereka menyadarinya, langit telah berubah cerah. Qin Fei yang keluar dari kolam dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Setelah menunggu sepanjang malam, dia masih tidak melihat naga putih kecil itu. Jika bukan karena Fatso melihatnya dengan matanya sendiri, dia pasti meragukan keberadaan naga putih kecil itu. Perjalanan masih panjang. Ayo pelan-pelan. Qin Fei yang menghela nafas dalam hati. Dia mengangkat kepalanya dan memandang matahari pagi di Cakrawala. Lalu, dia membuka portal dan masuk. Kota Timur. Pavilion Perdagangan. Qin Fei yang datang ke sini lagi. Itu leluhurmu. Dia sekarang adalah murid langsung dari Ketua Master Menara. Dia tidak kekurangan apapun. Kenapa dia masih di sini? Ketika orang-orang melihat Qin Fei yang, mereka segera mundur ke samping, wajah mereka penuh kekaguman. Tuanmu, ada yang bisa saya bantu? Anggota staff pavilion perdagangan juga bergegas menuju Qin Fei yang, dan mereka bahkan tidak repot-repot menyembunyikan ekspresi mengjilat mereka. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, lakukan urusanmu sendiri, aku akan berjalan-jalan sendirian. Sekelompok staff kecewa. Tidak mudah bagi murid kepala menara untuk datang ke pavilion perdagangan. Sayangnya, mereka tidak punya kesempatan untuk menjilatnya. Qin Fei yang berjalan-jalan di sekitar pavilion perdagangan. Segala sesuatu di sini tidak berubah. Dia juga sangat akrab dengan wajah para staff. Namun, dia tidak terbiasa dengan pavilion perdagangan tanpa lihe. Ada rasa keanehan. Tuanmu, tamu yang langka. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berbaju merah bergegas mendekat dan berhenti di depan Qin Fei yang. Wajah lamanya penuh senyuman. Anda. Qin Fei yang memandang lelaki tua berbaju merah itu dengan curiga. Orang tua berbaju merah menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, nama saya Liu Yuan. Saya manajer sementara pavilion perdagangan kota timur. Qin Fei yang menganggup menyadari. Manajer sementara adalah manajer sementara pavilion perdagangan di kota timur. Untuk bisa menggantikan lihe, kemampuan orang tersebut harus bagus. Hanya saja dia tidak tahu orang seperti apa dia. Liu Yuan tersenyum dan berkata, Tuanmu, jika Anda tidak keberatan, silakan duduk di ruang VIP. Memimpin. Kata Qin Fei yang. En. Melihat Qin Fei yang begitu mudah setuju, Liu Yuan tidak bisa terbiasa untuk sementara waktu. Apakah aku tidak diterima? Qin Fei yang tersenyum tipis. Tentu saja sama-sama. Liu Yuan gemetar dan buru-buru memimpin di depan. Tidak lama kemudian, keduanya memasuki sebuah ruangan kecil. Dia pernah ke ruang VIP ini sebelumnya. Sebelum. Sederhana dan rapi. Dan kini, meski masih rapi, banyak sekali perhiasan dan dekorasinya. Jelas sekali. Itu diatur oleh Liu Yuan. Mungkin dalam pandangan Liu Yuan, hal-hal ini dapat meningkatkan identitas dan status seseorang, tetapi dalam pandangan Qin Fei yang, hal-hal ini sangat norak. Silakan duduk. Liu Yuan mengundang dengan antusias. Melihat permata itu, Qin Fei yang sudah kehilangan minat. Dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan duduk. Ayo langsung ke pokok permasalahan. Liu Yuan tertegun dan mengangguk sambil tersenyum, oke, oke, silakan. Qin Fei yang berkata, saya membutuhkan sekelompok api alkimia. Tidak masalah. Kami sekarang mengalami kebakaran alkimia kelas 3 dan 4 di pavilion perdagangan. Liu Yuan berkata, Qin Fei yang berkata, yang saya inginkan bukanlah api alkimia kelas 3 atau 4, tetapi api alkimia kelas 7 atau 8. Ini. Liu Yuan tertegun dan buru-buru berkata, Tuanmu, Anda adalah seorang alkemis. Anda harus tahu betapa berharganya api alkimia kelas 7. Bahkan jika kami memilikinya, kami akan melelangnya. Kami tidak akan memperdagangkannya secara pribadi, apalagi yang kedelapan api alkimia tingkat tinggi. Kami benar-benar tidak memilikinya. Harganya tidak masalah. Kata Qin Fei yang. Liu Yuan tersenyum meminta maaf, ini bukan soal harga. Kami benar-benar tidak memilikinya. Mohon maafkan kami, Tuanmu. Qin Fei yang mengerutkan kening dan bertanya, apakah pavilion perdagangan di kota barat, kota selatan, dan kota utara memilikinya. Liu Yuan berkata, saya tidak tahu tentang itu. Jika Anda punya waktu, Anda bisa melihatnya sendiri. Jika tidak, saya bersedia membantu Anda bertanya. Baiklah, silakan bertanya. Kata Qin Fei yang. Mohon tunggu sebentar, Tuanmu. Setelah Liu Yuan selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan ruang VIP. Qin Fei yang duduk di samping meja teh dan mengerutkan kening. Jika pavilion perdagangan tidak memilikinya, di mana dia bisa menemukan api alkimia? Haruskah dia mencari ketua master menara? Waktu berlalu dengan tenang. Liu Yuan akhirnya kembali dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuanmu, saya minta maaf. Saya sudah bertanya. Mereka tidak memiliki api alkimia kelas 7 atau 8. Mereka memiliki api alkimia kelas 6, tapi saya tidak tahu apakah Tuanmu. Qin Fei yang berdiri dan berkata, lupakan api alkimia kelas 6. Karena mereka tidak memilikinya, aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Hati-hati, Tuanmu. 1085. Qin Fei yang membuka portal dan kembali ke danau tenang. Segera, dia menerima pesan dari Yan Wei. Apa yang salah? Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum. Yan Wei tertawa, kamu baru saja pergi ke pavilion perdagangan, kan? Faktanya, meskipun tidak ada api pil kelas 8 di pavilion perdagangan, ada sekelompok api pil kelas 7. Tampaknya telah diperoleh oleh pavilion master beberapa waktu lalu. Hmm. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan bertanya, lalu mengapa Liu Yuan mengatakan bahwa dia tidak memilikinya. Karena Fu Anshan. Fu Anshan telah memberitahu Liu Yuan dan yang lainnya bahwa selama Anda pergi ke pavilion perdagangan, mereka akan mengatakan bahwa mereka tidak memilikinya. Tentu saja, jika itu terjadi di masa lalu, Liu Yuan dan yang lainnya pasti tidak akan mendengarkannya. Tapi sekarang, masalah Fu Anshan mewarisi posisi wakil master pavilion telah diputuskan, dan mereka tidak berani melawan Fu Anshan lagi. Dengan kata lain, pengurus dari empat distrik utama menekanmu secara terselubung. Kata Yan Wei. Benda tua ini masih belum tahu bagaimana cara berhenti. Mata Qin Fei yang dipenuhi amarah. Berhenti. Kamu terlalu banyak berpikir, dia masih bangga pada dirinya sendiri. Yan Wei berkata sambil bercanda. Kalau begitu aku ingin melihat berapa lama dia bisa bangga pada dirinya sendiri. Sudut mulut Qin Fei yang terangkat, mengerucut dengan rasa ejekan yang kental, lalu berkata, jangan bertindak gegabuh, aku akan menjaganya. Aku tahu. Yan Wei mengangguk. Setelah mengakhiri percakapan, Qin Fei yang menundukkan kepalanya sejenak dan mencibir, jika saya membiarkan Anda hidup begitu nyaman sampai upacara suksesi dua bulan kemudian, itu akan terlalu mudah bagi Anda. Dia keluar dari loteng dan tiba di luar pintu Tuan Mudahau. Dong. Sesaat kemudian, Tuan Mudahau membuka pintu dan tersenyum, apakah Anda berencana pergi ke pavilion Naga Phoenix bersama saya? Mengapa saya harus pergi ke pavilion Naga Phoenix? Qin Fei yang tercengang. Tuan Mudahau berkata, apakah kamu tidak tahu? Hari ini adalah hari pelelangan anggur Naga Phoenix. Tidak tertarik. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa kamu mencariku? Tuan Mudahau curiga. Qin Fei yang berkata, saya ingin bertanya, di mana pemilik pavilion tinggal? Kamu mencari dia? Tuan Mudahau terkejut. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Mata Tuan Mudahau berbinar ketika dia bertanya, mengapa kamu mencarinya? Apakah ada sesuatu yang menarik? Qin Fei yang tersenyum dan berkata, bisa dibilang begitu, bagaimana? Apakah kamu tertarik untuk pergi bersama? Ini. Tuan Mudahau ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, saya akan tetap pergi ke pavilion Naga Phoenix. Orang tua itu tinggal di luar kota. Jika Anda pergi ke barat, dengan kecepatan Anda, Anda akan melihat sebuah lembah besar dalam waktu sekitar satu jam. Dia tinggal di lembah itu. Baiklah. Kalau begitu aku pergi, aku juga mendoakan yang terbaik untukmu dan melihat penampilan sebenarnya dari nona muda pavilion Naga Phoenix. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Penampilan sebenarnya. Tuan Mudahau menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, senang sekali melihatnya. Qin Fei yang memandangnya. Ketekunan Tuan Mudahau dalam aspek ini cukup baik. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama berselisih jika mereka tidak tahu seperti apa rupanya setelah membayar begitu banyak. Jika. Aku hanya mengatakan jika. Jika penampilan aslinya tidak secantik yang kamu kira, atau bahkan monster jelek, bisakah kamu menerimanya? Qin Fei yang bertanya. Itu tergantung seberapa jeleknya dia. Kalau rata-rata saja, saya bisa menerimanya. Kata Tuan Mudahau. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, kalau begitu, semoga kamu beruntung. Setelah mengatakan itu, Qin Fei yang membuka gerbang teleportasi dan turun keluar kota. Kemudian, dia bergegas ke barat. Satu jam kemudian, dia memang melihat sebuah lembah. Lembah itu luar biasa besarnya, meliputi area seluas puluhan mil. Dikelilingi oleh pegunungan di semua sisinya, dan hanya bisa dimasuki dari atas. Ada juga binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di hutan sekitar lembah. Dan mereka pada dasarnya semua adalah monster kaisar. Bahkan dari jauh, dia bisa merasakan aura mengerikan yang datang dari mereka. Orang tua ini benar-benar tahu cara memilih tempat. Gumam Qin Fei yang berjalan di tempat ini sungguh menakutkan. Mengaum. Seekor macan tutul hitam raung. Panjang tubuhnya lebih dari 10 meter, dan kekuatan kaisarnya melonjak di langit. Hem. Murid Qin Fei yang mengerut, dan dia segera menjadi waspada. Namun hasilnya di luar ekspektasinya. Binatang buas itu tidak menyerangnya, tapi hanya mengamatinya dari jauh. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang curiga. Tiba-tiba, macan tutul hitam berkata, Tuan mudamu, tolong ikuti saya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kamu tahu siapa aku? Qin Fei yang sangat terkejut. Macan tutul hitam tidak menjawab. Ia berbalik dan terbang menuju lembah. Qin Fei yang mengikutinya dengan curiga. Perlahan-lahan, dia menemukan bahwa binatang kaisar yang bersembunyi di pegunungan juga menatapnya dengan rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat, Qin Fei yang mengikuti macan tutul hitam itu ke lembah. Dia langsung tercengang. Di lembah yang begitu luas, semua tanaman obat ditanam. Beberapa berwarna hijau dan berkilau. Beberapa terlihat sangat jelas. Mereka bergoyang tertiup angin, memancarkan cahaya warna-warni, memancarkan vitalitas tanpa akhir. Berjalan di udara di atas lembah, Qin Fei yang merasa seluruh tubuhnya diselimuti aroma obat yang kaya, membuatnya merasa segar. Tempat apa ini? Mengikuti di belakang macan tutul hitam, Qin Fei yang mengamati lembah, wajahnya penuh keterkejutan. Hmm. Tiba-tiba, dia melihat ke pohon kaca api merah. Di batang pohon merah menyala, sebenarnya ada polaroh berbentuk harimau. Dia melihat buah air liur naga. Di buahnya juga ada polaroh berbentuk harimau. Selain buah air liur naga, terdapat bunga sembilan matahari yang juga memiliki polaroh berbentuk harimau. Ini, Qin Fei yang tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat jauh ke dalam lembah. Dia menemukan bahwa banyak tanaman obat memiliki polaroh berbentuk harimau. Mengapa ada begitu banyak tanaman obat berumur 10 ribu tahun? Hanya tanaman obat yang berumur lebih dari 10 ribu tahun yang memiliki polaroh berbentuk harimau. Ramuan obat ini semuanya ada pemiliknya. Saya menyarankan Anda untuk tidak memiliki pikiran yang salah. Macan tutul hitam tiba-tiba menoleh untuk melihat Qin Fei yang dengan tatapan tidak ramah di matanya. Item dengan pemiliknya. Jantung Qin Fei yang berdetak kencang. Yang disebut pemilik tidak mungkin adalah Master Pavilion dari Pavilion Perdagangan, bukan? Kalau begitu, bukankah ini ladang pengobatan di Pavilion Perdagangan? Sesaat kemudian, Qin Fei yang datang ke tengah lembah. Ada sebuah bangunan kayu kecil di tengahnya. Totalnya ada dua lantai dan tidak ada dekorasi. Terlihat sangat sederhana. Di ladang pengobatan di samping bangunan kayu kecil, ada seorang lelaki tua berambut putih yang sedang merawat tanaman obat dengan kepala menunduk. Itu benar-benar dia. Gumam Qin Fei yang. Orang tua itu kurus dan menopang dirinya dengan tongkat. Mengenakan jubah putih tua, dia terlihat lemah tapi auranya sangat menakutkan. Jubah hitam mendarat di depan lelaki tua itu dan berkata dengan hormat, Tuan, leluhurmu ada di sini. Menguasai. Mata Qin Fei yang membelalak. Saya mendapatkannya. Orang tua itu terkekeh tetapi tidak mengangkat kepalanya dan terus merawat tanaman obat. Macan tutul hitam menoleh untuk melihat Qin Fei yang sebelum naik ke udara dan terbang keluar lembah. Qin Fei yang memandang Master Pavilion dari Pavilion Perdagangan dan sejenak tidak tahu harus berbuat apa. Oleh karena itu, dia berdiri di samping dan menatapnya dalam diam. Sesaat kemudian, Pavilion Master dari Pavilion Perdagangan akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Dia berdiri dengan tongkatnya dan menatap Qin Fei yang sambil tersenyum. Teman muda, kita bertemu lagi. Salam, senior. Saya harap Anda tidak tersinggung dengan kunjungan saya yang tiba-tiba. Qin Fei yang menangkupkan tinjunya. Master Pavilion dari Pavilion Perdagangan mengabaikannya. Kamu terlalu sopan. Suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi tamu di sini. Ketika dia melihat betapa sopannya lelaki tua itu, Qin Fei yang merasa sedikit malu dan bertanya, Senior, bagaimana macan tutul hitam itu tahu siapa saya? Pemimpin Pavilion dari Pavilion Perdagangan berkata, bukan hanya macan tutul hitam. Kaisar binatang di luar lembah juga mengetahuinya. Semakin banyak Qin Fei yang mendengarkan, dia menjadi semakin bingung. Pavilion Master dari Pavilion Perdagangan tersenyum lagi. Aku sudah bilang pada mereka kalau kamu datang ke sini suatu hari nanti, mereka akan langsung membawamu masuk. Jadi begitu. Qin Fei yang menganggup menyadari. Pemimpin Pavilion dari Pavilion Perdagangan berkata, Teman muda, kamu tidak datang dari jauh hanya untuk mengunjungi orang tua sepertiku, kan? Qin Fei yang berkata, Saya yakin ada masalah pribadi yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Kalau begitu, mari kita bicara di dalam. Master Pavilion dari Pavilion Perdagangan memimpin Qin Fei yang ke dalam bangunan kayu kecil. Di depan bangunan kayu tersebut terdapat ruang terbuka kecil dengan beberapa bunga dan tanaman. Ada juga meja batu bundar dan dua bangku batu. Saya tidak pernah berpikir bahwa sebagai Master Pavilion dari Pavilion Perdagangan, senior, Anda akan menjalani kehidupan yang begitu sederhana. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya sudah sangat tua, apalagi yang bisa saya lakukan. Saat ini, aku hanya ingin merasakan kedamaian dan ketenangan. Pemimpin Pavilion dari Pavilion Perdagangan tersenyum dan menunjuk ke bangku batu. Teman muda, silakan duduk. Qin Fei yang menganggup dan duduk di bangku batu. Pemimpin Pavilion dari Pavilion Perdagangan bertanya sambil tersenyum sambil membuat teh, Teman muda, perjalananmu ke King Hai cukup lancar, bukan? Qin Fei yang berkata, Terima kasih atas perhatian Anda, senior, cukup lancar. Pemimpin Pavilion dari Pavilion Perdagangan berkata, Teman muda, pernahkah kamu melihat seseorang bernama Tan Jing? Siapa Tan Jing? Qin Fei yang curiga. Tan Jing mati di tangannya. Tentu saja, dia tahu siapa orang itu, tapi dia pasti tidak bisa mengakuinya sekarang. Master Pavilion dari Pavilion Perdagangan tersenyum dan berkata, Saya mendengar dari kepala Master Pavilion bahwa api alkimia pada akhirnya direnggut oleh kakakmu. Tan Jing seharusnya mati di tangannya juga. Saya tidak tahu tentang itu. Mengapa saya tidak membantu Anda bertanya kapan saya punya waktu? Kata Qin Fei yang. Itu tidak perlu. Orang harus membayar harga untuk apa yang mereka inginkan. Teman muda, silakan minum teh. Master Pavilion dari Pavilion Perdagangan tersenyum tipis dan mendorong cangkir teh ke depan Qin Fei yang. Senior, kamu terlepas dari urusan duniawi. Aku mengagumimu. Qin Fei yang menangkupkan tangannya, lalu mengambil cangkir teh dan mencicipinya. Langsung. Matanya berbinar dan dia memuji, lumayan. Ada aroma samar ramuan obat dalam wawangian teh alami. Rasanya unik. Teman muda, tolong lihat ke sana. Master Pavilion dari Pavilion Perdagangan menunjuk ke bidang pengobatan di sebelah kiri. Qin Fei yang menoleh dan melihat pohon hijau kecil tumbuh di ladang pengobatan. Itu bukanlah ramuan obat. Itu adalah pohon teh. Itu adalah pohon teh yang saya tanam sendiri ketika saya tidak ada pekerjaan. Meskipun semuanya adalah pohon teh biasa, dibawah pengaruh wawangian obat sepanjang tahun, setiap daun memiliki wawangian obat alami. Aku tidak menyombongkan diri, tapi rasanya lebih enak daripada teh enak di luar. Jika kamu menyukainya, aku bisa memberimu beberapa nanti. Kata Master Pavilion dari Pavilion Perdagangan sambil tersenyum. Terima kasih banyak. Qin Fei yang sangat gembira. Sepertinya teman muda itu juga pecinta teh. Master Pavilion dari Pavilion Perdagangan tersenyum dan mengalihkan pandangannya. Dia memandang Qin Fei yang dan bertanya, teman muda, untuk apa kamu di sini kali ini? 1086. Pemimpin Pavilion Perdagangan memandang ke arah ramuan naga kuning Jiuku dengan curiga. Eh! Langsung! Dia memandang Qin Fei yang dengan heran dan berkata, bukankah ini ramuan naga kuning Jiuku? Ya! Qin Fei yang mengangguk. Pemimpin Pavilion Perdagangan berkata dengan curiga, mengapa kamu mengeluarkan obat mujarab ini? Apakah menurut Anda harga lelangnya terlalu tinggi? Apakah Anda ingin mengembalikannya sekarang? Kembalikan! Qin Fei yang tercengang. Apa maksudnya? Teman muda, kita punya peraturan di Pavilion Perdagangan. Sekali sesuatu terjual, tidak bisa dikembalikan. Tentu saja. Aku juga bisa membeli Jiuku Yellow Dragon Elixir ini, tapi harganya. Kata Master Pavilion Perdagangan sambil tersenyum. Tunggu! Qin Fei yang mengulurkan tangannya dan menyelam Master Pavilion Perdagangan. Dia berkata dengan ekspresi aneh, Senior, menurutmu aku tidak membelinya dari lelang di pasar perdagangan sebelumnya, bukan? Pemimpin Pavilion Perdagangan tertegun dan bertanya, Benarkah? Hanya Pavilion Perdagangan yang pernah melelang Jiuku Yellow Dragon Elixir sebelumnya? Qin Fei yang tersenyum pahit. Orang tua ini sangat manis. Senior, memang benar hanya trading Pavilion yang pernah melelang Jiuku Yellow Dragon Elixir sebelumnya, tapi saya ingin bertanya, dari siapa Jiuku Yellow Dragon Elixir ini? Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum. Aku tidak tahu. Satu-satunya yang tahu adalah Li Hei, tapi dia sudah mati sekarang. Pemimpin Pavilion Perdagangan menghela nafas. Itu adalah penyesalan terbesarnya karena dia tidak dapat menemukan orang yang menyempurnakan ramuan naga kuning Jiuku. Qin Fei yang tidak berdaya. Dia telah membuatnya begitu jelas, tetapi lelaki tua itu masih tidak bisa memahaminya. Orang tua ini terlalu lambat. Dia tidak berbicara omong kosong dan mengeluarkan Jiuku Yellow Dragon Elixir lainnya. Teman muda, kamu benar-benar menawar begitu banyak saat itu. Master Pavilion Perdagangan tidak mengerti maksud Qin Fei yang, dan memandang Qin Fei yang dengan heran. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap dan mengeluarkan obat mujarab lainnya. Cek, cek, teman muda, kamu benar-benar kaya. Seru Master Pavilion Perdagangan. Kamu belum memahaminya. Qin Fei yang terdiam. Namun, dia juga tahu bahwa itu bukan kesalahan Master Pavilion. Hanya saja pil naga kuning sembilan nada terlalu ajaib dan menantang surga. Wajar jika lelaki tua itu berpikir bahwa dia mendapatkannya melalui penawaran. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengeluarkan dua puluh sembilan pil naga kuningku. Selain tiga sebelumnya, totalnya ada dua puluh tiga. Apa? Sangat banyak. Master Pavilion Transaksi tiba-tiba berdiri dan menatap dua puluh tiga pil naga kuning sembilan melodi di atas meja, tercengang. Tiba-tiba, dia ingat bahwa Li He belum pernah melelang begitu banyak pil naga kuning Jiuku sebelumnya. Mungkinkah? Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei yang, berkata dengan heran, mungkinkah kamu yang memberi pil naga kuning sembilan ku kepada Li He. Itu benar. Qin Fei yang mengangguk. Di mana kamu mendapatkannya? Master Pavilion Transaksi bergidik dan bertanya dengan tergesa-gesa. Dia tidak mengira itu disempurnakan oleh Qin Fei yang. Dia hanya mengira seseorang memberikannya kepada Qin Fei yang atau Qin Fei yang menemukannya secara kebetulan di suatu tempat. Ah! Qin Fei yang terdiam sekali lagi. Teman muda, aku benar-benar ingin tahu siapa yang menyempurnakan pil sembilan ku naga kuning. Jika kamu bersedia mengatakan yang sebenarnya kepadaku, aku pasti akan membalasmu dengan hadiah yang murah hati. Master Pavilion Transaksi memandang Qin Fei yang dengan memohon. Qin Fei yang berkata tanpa daya, senior, kenapa kamu tidak memikirkannya? Akulah yang menyempurnakan pil naga kuning sembilan ku. Kamu menyempurnakannya. Master Pavilion Transaksi tertegun dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saya harus mengakui bahwa Anda sangat berbakat dalam kultivasi. Namun, saya tidak meremehkan Anda, tetapi Anda pasti tidak dapat menyempurnakan pil naga kuning sembilan ku. Mengapa? Qin Fei yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena aku belum pernah melihat pil sembilan ku naga kuning sebelumnya, apalagi kamu. Kata Master Pavilion Transaksi. Jadi begitu. Qin Fei yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, maaf, tapi sebenarnya akulah yang menyempurnakan pil naga kuning sembilan ku. Jangan bercanda. Kata Master Pavilion Pavilion Transaksi sambil tersenyum. Saya tidak bercanda. Kata Qin Fei yang. Master Pavilion Transaksi mengerutkan kening dan melihat ke-23 pil naga kuning ku lagi. Dia memandang Qin Fei yang dan bertanya, kamu benar-benar menyempurnakannya. Sepertinya sulit meyakinkan senior yang tua. Qin Fei yang hanya mengeluarkan api iblis dunia bawah dan kualiluan api. Hem. Master Pavilion Transaksi terkejut. Qin Fei yang bangkit dan berkata, senior, tolong berbalik dan tunggu saya memurnikan cairan roh sebelum kembali. Dia melakukan ini karena dia tidak ingin lelaki tua itu mengetahui tentang ramuan obat dari pil sembilan ku naga kuning. Master Pavilion Transaksi meliriknya dan dengan cepat berbalik. Dia juga tidak sabar untuk mengetahui apakah pil naga kuning sembilan ku disempurnakan oleh anak di depannya. Qin Fei yang mengeluarkan satu set ramuan obat dan langsung membuka tunggu untuk memurnikan pil. Dalam waktu kurang dari 50 napas. Cairan roh dari berbagai tanaman obat telah dimurnikan. Qin Fei yang berkata, kamu bisa melihatnya sekarang. Setelah memurnikan cairan roh, ramuan obat akan berubah menjadi abu dan Master Pavilion Transaksi tidak akan tahu ramuan obat apa itu. Mendengar. Master Pavilion Transaksi buru-buru berbalik dan berjalan di depan Qin Fei yang menatap cairan roh di tunggu pil. Banyak. Pada saat itu, tatapannya sedikit bergetar. Setidaknya ada 50 hingga 60 tetes cairan roh di dalam kuali luan api. Dengan kata lain, pil sembilan ku naga kuning membutuhkan setidaknya 50 hingga 60 jenis tanaman obat. Kemudian, dia menyaksikan Qin Fei yang menggabungkan cairan roh selangkah demi selangkah. Teknik alkimia Qin Fei yang yang mahir dan sikapnya yang tenang membuatnya ketakutan lagi. Menabrak. Tiba-tiba, Tunggu pil bersinar terang dan aroma pil yang kuat tercium, menyegarkan. Astaga. Segera setelah aliran cahaya keluar dari Tunggu pil, Qin Fei yang melambaikan tangannya dan menangkapnya dengan telapak tangannya. Master Pavilion Transaksi menatap tangan Qin Fei yang dia gugup. Dia sangat menantikannya. Senior, perhatikan baik-baik. Qin Fei yang tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya ke depan Master Pavilion Transaksi, perlahan membuka telapak tangannya. Pupil mata Master Pavilion Transaksi mengecil sedikit demi sedikit. Akhirnya, ketika ramuan di telapak tangan Qin Fei yang muncul di depan matanya, pupil matanya mengerut dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Itu benar-benar pil sembilan ku naga kuning. Dan ada tujuh pola pil. Apakah ini mimpi? Tujuh pola pil bersinar terang dan hampir membutakan matanya. Dia menelan ludahnya. Ada suara gemuruh di kepalanya. Dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan keterkejutan di hatinya saat ini. Bakat seni bela diri pria ini sudah berada di luar jangkauan monster yang tak terhitung jumlahnya di Kerajaan Ilahi Pusat, tapi dia tidak menyangka bahwa bakat alkimia miliknya juga begitu menakutkan. Apakah dia masih manusia? Untuk waktu yang lama, Master Pavilion Transaksi tidak dapat kembali sadar dan terkejut. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan menyingkirkan semua pil naga kuning Jiuku, serta tungku pil dan api pil. Dia bertanya sambil tersenyum, Senior, apakah kamu percaya padaku sekarang? Master Pavilion Transaksi bergidik dan buru-buru menatap Qin Fei Yang. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Teman muda, aku tidak mengenalimu sebelumnya. Mohon maafkan aku. Itu bisa dimengerti. Qin Fei Yang tersenyum. Master Pavilion Transaksi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Semua orang berpikir bahwa orang yang memurnikan pil naga kuning Jiuku pastilah seorang ahli yang sangat kuat dan misterius. Siapa yang mengira bahwa orang itu sebenarnya adalah kamu? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Teman muda, silakan duduk. Sikap Master Pavilion Transaksi bahkan lebih sopan daripada sikap ketua Master Menara. Qin Fei Yang duduk kembali di bangku batu dan mengambil cangkir teh. Dia tidak berbicara lagi dan meminum tehnya dalam diam. Dia telah mencapai efek yang diinginkannya. Sekarang dia hanya perlu menunggu Master Pavilion Transaksi berbicara. Master Pavilion Transaksi juga seorang lelaki tua yang cerdas. Tentu saja, dia bisa melihat motif Qin Fei Yang. Ia berkata, Teman muda, katakan saja. Bagaimana kita bisa terus memasok pil naga kuning Jiuku ke Pavilion Transaksi? Sejak kematian Li He, tidak ada lagi pil naga kuning Jiuku. Popularitas Pavilion Transaksi semakin menurun dari hari ke hari. Jadi tidak peduli apa, dia harus membujuk Qin Fei Yang untuk melelang pil naga kuning Jiuku di Pavilion Transaksi. Qin Fei Yang meletakkan cangkir tehnya dan tersenyum. Belum lama ini, saya pergi ke Pavilion Transaksi Kota Timur untuk membeli sekumpulan pil api kelas 7. Master Pavilion Transaksi tertegun dan bertanya, Liu Yuan tidak menjualnya kepadamu. Qin Fei Yang berkata, Bukannya dia tidak menjualnya, tapi dia tidak memilikinya. Master Pavilion Transaksi berkata dengan curiga, Itu tidak benar. Saya kebetulan mendapatkan sekumpulan pil api kelas 7 beberapa waktu lalu. Bagaimana mungkin saya tidak memilikinya? Qin Fei Yang berkata, Liu Yuan tidak hanya mengatakan bahwa dia tidak memilikinya, Tetapi bahkan penduduk Kota Barat, Kota Selatan, dan Kota Utara juga mengatakan bahwa mereka tidak memilikinya. Mengapa demikian? Mungkinkah itu dilelang? Tapi itu tidak benar. Kalau benar-benar dilelang, mereka akan melaporkannya padaku secepatnya. Master Pavilion Transaksi mengerutkan kening. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Apakah itu dilelang atau tidak? Saya tidak tahu, Tapi saya menerima rumor bahwa Fu Anshan dan tiga pengurus lainnya diam-diam melarang saya. Apa? Apakah mereka memakan isi perut macan tutul? Master Pavilion Transaksi sangat marah. Senior, Aku sangat berterima kasih padamu karena telah memberiku kualiluan api, Tapi masalah ini membuatku sangat tidak nyaman. Kata Qin Fei Yang. Jantung Master Pavilion Transaksi berdetak kencang dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Teman kecil, Jangan khawatir. Saya pasti akan menyelidiki masalah ini. Senyuman melintas di mata Qin Fei Yang, Dan berkata, Kalau begitu saya akan menunggu dan melihat. Namun, Jangan batalkan posisi Fu Anshan sebagai wakil kepala pavilion. Minta dia untuk datang kepada saya. Selain itu, Mohon rahasiakan masalah pil naga kuning Jiuku untuk saat ini. Saya mengerti. Master Pavilion Transaksi menganggup. Qin Fei Yang kemudian bangkit dan menangkupkan tangannya, Kalau begitu aku masih ada yang harus dilakukan, Jadi aku tidak akan mengganggumu. Oke. Master Pavilion Transaksi menganggup dan bangkit untuk mengganggu. Pengantarnya pergi. Kemudian, Seolah memikirkan sesuatu, Dia mengulurkan tangannya dan berkata, Teman kecil, Harap tunggu. Qin Fei Yang memandangnya dengan curiga. Master Pavilion Transaksi mengeluarkan tiga kotak diok indah dari tas kiankun miliknya. Kotak diok itu seukuran telapak tangan orang dewasa. Ini adalah daun teh yang saya buat sendiri. Terimalah. Master Pavilion dari pavilion perdagangan menyerahkan tiga kotak diok kepada Qin Fei Yang. Mata Qin Fei Yang berbinar, Dan dia berkata sambil tersenyum, Terima kasih, senior, Saya tidak akan berdiri pada upacara. Dia sangat menyukai daun teh jenis ini. Setelah menyingkirkan tiga kotak diok, Qin Fei Yang membuka portal dan pergi. Ketika portal itu menghilang, Wajah Master Pavilion Transaksi tenggelam Dan dia mengeluarkan sebuah kristal gambar. Berdengung. Sosok Fu Anshan muncul dan membungkuk, Salam, Master Pavilion. Master Pavilion Transaksi berkata dengan suara yang dalam, Panggil Liu Yuan dan dua orang lainnya dan segera datang kepadaku. Ada apa, Tuan? Fu Anshan terkejut. Hentikan omong kosong itu. Kalau bukan sepuluh napas, Kalian semua bisa nyahlah. Teriak Master Pavilion Transaksi. Mata Fu Anshan bergetar, Dan dia dengan cepat berkata, Tuan, harap tenang. Saya akan menelpon mereka sekarang. Setelah mengatakan itu, Sosok ilusi itu menghilang. Dasar bajingan. Master Pavilion Transaksi akan menjadi gila. 1087 Dalam waktu kurang dari tujuh napas, Fu Anshan dan tiga lainnya muncul di depan Master Pavilion Perdagangan dan membungkuk hormat. Selain Fu Anshan dan Liu Yuan, Dua lainnya adalah seorang lelaki tua berambut merah Dan seorang wanita tua bungkuk berbaju hitam. Wanita tua berbaju hitam berkata dengan curiga, Tuan Pavilion, Mengapa Anda memanggil kami ke sini terburu-buru? Apakah terjadi sesuatu yang besar? Kamu masih punya wajah untuk bertanya padaku. Master Pavilion Perdagangan sangat marah. Ini. Wanita tua berwajah hitam itu membeku. Mengapa sepertinya dia telah melakukan kesalahan besar? Tapi dia tidak ingat kesalahan apa yang dia lakukan. Master Pavilion Perdagangan melirik mereka berempat Dan berkata dengan suara yang dalam, Izinkan saya bertanya, Apakah Anda melarang leluhurmu? Mereka berempat kaget. Bagaimana Master Pavilion tahu? Mungkinkah seseorang memberi tahunya? Fu Anshan buru-buru berkata, Tuan, kata-kata Anda membuat kami takut. Bagaimana kami bisa punya nyali Untuk melarang murid kepala menara? Beraninya kamu menipuku. Leluhurmu datang menemui saya secara pribadi Dan berkata bahwa dia akan pergi ke Pavilion Perdagangan Untuk membeli sekumpulan pil api kelas 7. Tapi Liu Yuan, Bagaimana Anda memberi tahunya? Kata Master Pavilion Perdagangan dengan suara yang dalam. Mereka berempat kaget. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Qin Fei Yang benar-benar akan datang mencari Master Pavilion untuk masalah sekecil itu. Liu Yuan, Aku sangat kecewa padamu. Kamu hanya mengelola Pavilion Perdagangan Kota Timur Untuk sementara dan kamu berani menipuku. Jika kamu benar-benar menjadi manajer Pavilion Perdagangan Kota Timur, Tidakkah kamu dapat menutupi langit dengan satu tangan? Teriak Master Pavilion Perdagangan. Wajah Liu Yuan menjadi pucat Dan dia buru-buru berlutut di tanah Dan berkata, Tuan, saya tahu kesalahan saya. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Master Pavilion Perdagangan berkata, Tidak ada yang perlu dikatakan. Anda telah mencapai akhir dari manajemen sementara Anda. Jangan! Master Pavilion, Ini semua diperintahkan oleh Fu Anshan. Liu Yuan buru-buru menyebut Fu Anshan. Ekspresi Fu Anshan berubah dan dia berteriak, Liu Yuan, Jangan memfitnah saya. Diam! Kapan giliranmu bicara? Master Pavilion Perdagangan mengangkat alisnya dan berteriak. Tubuh Fu Anshan bergetar dan dia tidak berani berbicara lagi. Master Pavilion memandang Liu Yuan dan berkata dengan suara rendah, Lanjutkan. Fu Anshan diam-diam mengirimkan suaranya, Liu Yuan, Jika kamu berani mengatakan hal yang tidak masuk akal, Jangan salahkan aku karena tidak sopan padamu. Terima kasih kembali. Karena aku mendengarkan kata-kata fitnahmu, Aku berakhir seperti ini. Kamu masih berani mengancamku. Liu Yuan memandang Fu Anshan dengan kebencian. Kemudian, Dia melihat ke arah Ketua Pavilion dan berkata, Tuan, Fu Anshan menyuruhku membunuh leluhurmu. Dia bahkan mengancamku bahwa jika aku tidak menuruti perintahnya, Dia akan mengusirku setelah dia menjadi Wakil Ketua Pavilion. Hmm, Master Pavilion melirik Fu Anshan. Fu Anshan juga gemetar dan berlutut di tanah, Berseru, Tuan, Dia mengatakan hal yang tidak masuk akal, Mohon menilai dengan jelas. Saat dia berbicara, Dia melirik sekilas ke wanita tua berpakaian hitam dan pria tua berambut merah. Keduanya saling memandang dan hendak berbicara untuk membantu Fu Anshan. Tapi saat ini, Liu Yuan mengeluarkan image kristal dan melihat ke arah Master Pavilion. Tuanku, Kristal gambar yang rendahan ini berisi kata-kata yang digunakan Fu Anshan untuk mengancamku. Kamu bajingan, Kamu benar-benar berani melakukan ini. Fu Anshan segera menatap Liu Yuan dengan murung. Liu Yuan diam-diam mencibir, Berhadapan dengan rubah tua sepertimu, Tentu saja aku harus berhati-hati. Tuan Pavilion, Memang Fu Anshan yang memaksa kita membunuh leluhurmu. Saat itu, Leluhurmu menyebabkan kematian putranya, Fu Xiong, Di kota Qinghai, Jadi dia menaruh dendam padanya. Tuanku, Kami juga tidak berdaya. Mohon belas kasihan. Mendengar bahwa Liu Yuan benar-benar mencatat ancaman Fu Anshan, Wanita tua berpakaian hitam dan pria tua berambut merah segera mengubah kata-kata mereka. Karena ini kesempatan bagus untuk menjatuhkan Fu Anshan. Selama Fu Anshan jatuh, Mereka akan memiliki kesempatan untuk menggantikan posisi Wakil Ketua Pavilion. Wajah Master Pavilion menjadi gelap saat dia berteriak, Fu Anshan, Apa lagi yang ingin kamu katakan? Fu Anshan sangat ketakutan, Dan memohon, Tuanku, Orang rendahan ini salah. Orang rendahan ini tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Tolong beri kesempatan lagi pada orang rendahan ini. Setelah melakukan hal seperti itu, Kamu masih ingin orang tua ini memberimu kesempatan. Master Pavilion sangat marah, Dan berkata, Orang tua ini membiarkan Anda menggantikan posisi Wakil Master Pavilion Agar Anda dapat mengelola Pavilion Transaksi dengan baik, Tidak membiarkan Anda menggunakan posisi Anda untuk membalas dendam. Jika Anda bahkan tidak memiliki ini sedikit kesadaran, Apakah Anda masih layak menjadi Wakil Master Pavilion Transaksi? Saya pikir lebih baik memilih orang lain. Fu Anshan terbaring lemah di tanah, Wajahnya dipenuhi keputus asaan. Liu Yuan dan dua lainnya diam-diam merasa senang di hati mereka. Master Pavilion dari Pavilion Transaksi mendengus dingin Dan hendak mengumumkan bahwa Fu Anshan didiskualifikasi Dari penerus posisi Wakil Master Pavilion. Tapi tiba-tiba, Dia mengerutkan kening lagi. Dia memikirkan apa yang dikatakan Qin Fei Yang sebelum dia pergi. Jangan hapus Fu Anshan. Apa yang dia maksud? Apa yang diinginkan Qin Fei Yang? Tiba-tiba, Matanya berbinar, Dan sedikit pemahaman muncul di wajah lamanya. Dia memandang Fu Anshan dan berkata, Baiklah, Orang tua ini akan memberimu kesempatan lagi. Terima kasih, Tuanku. Fu Anshan segera menjadi bersemangat kembali, Dan menitikkan air mata rasa syukur. Liu Yuan dan dua lainnya saling memandang, Dan diam-diam merasa kesal. Pemimpin pavilion dari pavilion transaksi berkata, Segera cari leluhurmu dan mohon pengampunannya. Jika kamu tidak bisa melakukannya, Maka kamu bisa melupakan posisi Wakil pemimpin pavilion selamanya. Ini. Fu Anshan tercengang. Liu Yuan dan dua lainnya diam-diam tertawa lagi. Seseorang harus mengetahuinya. Qin Fei Yang dan Fu Anshan sudah lama berselisih, Bagaimana Qin Fei Yang bisa memaafkannya? Oleh karena itu, Menurut pendapat mereka, Master pavilion dengan sengaja mendorong Fu Anshan ke jalan yang tidak bisa kembali lagi. Dengan kata lain, Fu Anshan ditakdirkan gagal dalam menggantikan posisi Wakil Master pavilion. Apa yang salah? Kamu tidak bisa melakukannya. Kata Master pavilion dari pavilion transaksi dengan wajah gelap. Aku bisa melakukan itu. Fu Anshan buru-buru mengangguk, Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan setuju. Kalau begitu cepat pergi. Dan kalian bertiga, Perhatikan orang tua ini di masa depan. Jika hal seperti ini terjadi lagi, Orang tua ini tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Enyahlah. Teriak Master pavilion dari pavilion transaksi. Ya. Mereka berempat mengangguk dan buru-buru berdiri untuk membuka gerbang teleportasi dan pergi. Saat mereka berempat pergi, Seorang lelaki tua berambut putih berpakaian hitam keluar dari bangunan kayu kecil di belakang mereka. Orang ini sudah tua dan canggung. Kedua tangannya memegang kruk. Saat dia berjalan, Dia gemetar. Tidak ada sedikitpun aura di sekujur tubuhnya, Seolah-olah dia akan mati. Setelah lelaki tua berpakaian hitam itu muncul, Dia melihat ke arah Master pavilion dari pavilion transaksi dan tertawa parau, Tuhan itu bijaksana. Kenapa kamu keluar? Master pavilion dari pavilion transaksi buru-buru berbalik dan berjalan ke depan Untuk mendukung lelaki tua berpakaian hitam itu. Ada sedikit rasa bersalah di matanya. Pokoknya, kita semua akan mati. Daripada duduk di rumah setiap hari, Lebih baik kita keluar dan melihat-lihat pemandangan di luar. Orang tua berpakaian hitam itu tertawa. Orang ini adalah wakil Master pavilion dari pavilion transaksi. Jangan menyerah pada dirimu sendiri, oke? Dengarkan aku, cepat selesaikan masalah duniawi yang ada, Lalu segel dirimu. Saat aku melangkah ke alam dewa palsu di masa depan, Aku mungkin bisa menemukan cara untuk membantumu memperpanjang hidupmu. Saran Master pavilion dari pavilion transaksi. Kita akan membicarakannya nanti. Orang tua berpakaian hitam itu tersenyum tipis, Dan berkata, Saya cukup khawatir sekarang, Anda secara langsung mengumumkan bahwa Fu Anshian akan didiskualifikasi Sebagai wakil Master pavilion. Kamu juga bisa melihatnya. Tanya Master pavilion dari pavilion transaksi. Ya, Ambisi leluhurmu tidak terletak di sini. Dia ingin menyiksa Fu Anshian. Cara si kecil ini sedikit menakutkan. Saya bisa membayangkan betapa sulitnya kehidupan Fu Anshian di masa depan. Namun, Jika Fu Anshian benar-benar bisa mendapatkan pengampunannya, Itu berarti Fu Anshian memang punya sarana. Bukan tidak mungkin dia terus mengambil alih posisi lelaki tua itu. Orang tua berpakaian hitam itu tertawa. Master pavilion dari pavilion transaksi menganggup dan berkata, Fu Anshian masih mampu, tapi dia terlalu sombong. Itu benar. Saat leluhurmu pertama kali datang ke kota ilahi, Orang pertama yang dia cari adalah dia. Sayangnya, dia tidak memanfaatkan kesempatan itu dan membiarkan Li He memanfaatkannya. Adapun Li He. Sejujurnya, Lelaki tua ini tidak menganggapnya tinggi di masa lalu. Tetapi setelah diselidiki, Saya menemukan bahwa orang ini selalu rajin dan tidak pernah suka sombong. Dia juga sangat baik kepada orang lain. Dari segi kemampuan, Dia tidak kalah dengan Fu Anshian dan yang lainnya. Sayangnya dia meninggal secara tidak wajar. Orang tua berpakaian hitam itu menghela nafas, Wajah lamanya penuh penyesalan. Singkatnya, Kami berdua masih terlalu norak. Kami suka orang lain menyanjung kami di depan kami. Dan Li He ini bukan orang seperti itu. Kehadirannya sangat rendah. Pavilion Master dari Pavilion Transaksi tersenyum pahit. Ya. Jika bukan karena kemunculan leluhurmu, Saya khawatir kita tidak akan pernah menyadarinya. Jadi, kita harus mengubahnya. Kata lelaki tua berpakaian hitam itu. Jangan bicarakan itu. Aku akan menemanimu jalan-jalan. Pavilion Master dari Pavilion Transaksi tersenyum. Oke. Orang tua berpakaian hitam itu mengangguk. Liu Yuan, Bajingan sialan itu, Dia benar-benar mengkhianatiku. Kota Utara. Pavilion Transaksi. Fu Anshan duduk di depan mejanya dan menjadi marah. Yan Wei berdiri di samping dan tertawa terbahak-bahak. Lalu dia berkata, Tuan, ini agak aneh. Apa yang aneh? Fu Anshan menoleh untuk melihatnya dengan curiga. Yan Wei berkata, Meskipun leluhurmu pergi mencari Master Pavilion, Dia tidak tahu bahwa kami melarangnya. Itu benar. Fu Anshan tertegun dan berkata dengan heran, Apakah Anda mengatakan bahwa seseorang membocorkan informasi di balik layar? Itu sangat mungkin. Yan Wei mengangguk. Dia berusaha menjauhkan diri dari masalah ini. Karena, Selain Fu Anshan dan tiga lainnya, Dialah satu-satunya yang mengetahui hal ini. Ketika Fu Anshan sudah tenang, Dia mungkin mulai mencurigainya. Tapi sekarang, Setelah mendengar apa yang dia katakan, Fu Anshan secara alami akan mengabaikannya Dan mencurigai Liu Yuan dan dua lainnya. Fu Anshan bertanya, Lalu menurut Anda siapa yang paling mungkin? Saya pikir ketiganya mungkin. Karena mereka semua mendambakan posisi wakil ketua Pavilion. Yan Wei berkata dengan tenang. Mendesah. Fu Anshan menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan menyesal, Saya benar-benar pintar seumur hidup tetapi bodoh untuk sesaat. Saya dengan jelas tahu bahwa mereka bertiga menyembunyikan sesuatu di dalam hati mereka, Tetapi saya masih menghasut mereka untuk berurusan dengan leluhurmu saat ini. Waktu, bukankah ini memberi mereka kesempatan? Tuan, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Yang terpenting saat ini adalah memikirkan cara untuk mendapatkan pengampunan leluhurmu secepatnya, Karena tidak banyak waktu tersisa hingga upacara suksesi. Selama kita berurusan dengan leluhurmu, masih ada peluang. Kalau tidak, aku khawatir semua yang kamu lakukan akan sia-sia. Yan Wei berkata dengan cemas. Aku tahu, tapi aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Fu Anshan mengusap kepalanya, merasa lemah baik fisik maupun mental. Yan Wei berkata, saat ini, Tuan, Anda tidak perlu lagi peduli dengan wajah Anda, Turunkan postur tubuh Anda dan mohon padanya. Selama Anda menunjukkan ketulusan Anda, saya yakin dia pasti akan memaafkan Anda. Wajah lama Fu Anshan tampak gelisah. Memadamkan. Tiba-tiba, ia berdiri dan mengangguk, Baiklah, aku akan pergi memohon padanya sekarang. Setelah aku berhasil menduduki posisi wakil ketua paviliun, Aku akan membuatnya membayarku seratus kali lipat. Dengan itu, dia membuka gerbang teleportasi dan masuk tanpa menoleh ke belakang. Masih memikirkan posisi wakil master paviliun. Anda terlalu banyak berpikir. Setelah gerbang teleportasi menghilang, Yan Wei menggelengkan kepalanya dan mengejek, Wajahnya penuh dengan penghinaan. 1088 Pada saat yang sama, Pegunungan seniman bela diri. Di dalam gua Li Yan. Qin Fei yang duduk di meja batu, Memandang Li Yan di seberangnya, Dan bertanya sambil tersenyum, Apakah Nisaoyong masih datang untuk mengganggumu? Apakah kamu tidak menanyakan hal yang sudah jelas? Kamu sudah bilang begitu, Tapi dia masih berani menggangguku. Bukankah dia mencari masalah? Li Yan memutar matanya ke arahnya. Fatso berkata dengan tidak sabar, Bos, jangan bertele-tele, Tanyakan saja langsung. Hmm, Li Yan sedikit terkejut, Memandang mereka berdua dengan curiga, Dan bertanya, Apa yang ingin kamu ketahui? Batuk Qin Fei yang terbatuk-batuk dan berkata, Tentang naga putih kecil. Sebelum Qin Fei yang bisa menyelesaikannya, Wajah Li Yan menjadi dingin, Dan berkata dengan marah, Aku tahu kamu tidak memiliki niat baik, Biar ku beritahu, Jangan pernah memikirkannya, Silakan segera pergi. Fatso berkata tanpa daya, Saudari Li Yan, Kami tidak mempunyai niat buruk apapun, Kami hanya ingin tahu karena penasaran, Mengapa kamu begitu marah? Li Yan mengarahkan ujung tombaknya ke Fatso dan berkata, Aku belum mengatakan apa-apun tentangmu. Kamu pastilah yang memberitahu leluhurmu. Fatso berkata, Masalah besar, Saya pasti harus memberitahu bos. Saya tidak tahu apa-apa. Li Yan mendengus dingin. Qin Fei yang mengusap keningnya dan berkata, Setelah bersama begitu lama, Kamu masih tidak mempercayai kami. Li Yan berkata, Seseorang mungkin sudah lama mengenal seseorang Tanpa memahami sifat aslinya. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap, Dan berkata, Apakah kamu benar-benar tidak akan mengatakannya? Kalau begitu jangan salahkan aku. Apa yang ingin kamu lakukan? Li Yan memandangnya dengan waspada. Kamu seharusnya bisa menebak apa yang ingin aku lakukan. Kata Qin Fei yang. Bajingan, Jika kamu berani mengungkap masalah naga putih kecil, Aku tidak akan melepaskanmu. Li Yan berteriak dengan marah sambil mengertakkan gigi. Fatso mendekat dan terkekeh, Saudari Li Yan, Izinkan saya mengingatkan Anda, Bos saya benar-benar tidak takut Anda tidak melepaskannya. Anda. Li Yan menatap Fatso dengan marah. Fatso berkata, Ayah, Beritahu kami saja. Bukan berarti kami orang luar. Jangan khawatir, Kami akan merahasiakannya untukmu. Li Yan memandang mereka berdua dengan murung. Sesaat kemudian, Li Yan bertanya, Apakah kamu benar-benar akan merahasiakannya untukku? Perkataan seorang pria mempunyai pengaruh yang sangat besar. Fatso menepuk dadanya dan berkata, Kinfei yang juga mengangguk. Baiklah, Aku akan memberitahumu. Li Yan dengan lemah kembali ke bangkunya dan berkata, Sebenarnya, Aku tidak tahu asal-muasal naga putih kecil itu, Dan aku juga tidak tahu mengapa naga itu ada di menara utama. Fatso mengerutkan kening, Apakah kamu tidak terlalu mengenalnya? Li Yan berkata, Ya, Tapi ketika saya bertemu dengannya, Dia sudah ada di menara utama. Kapan kamu bertemu dengannya? Kinfei yang bertanya, Setengah tahun yang lalu. Suatu malam, Ketika saya kembali dari luar, Saya melihat bayangan putih berkeliaran di sekitar pegunungan seniman bela diri, Jadi saya mengikutinya dan menemukan bahwa itu adalah naga ilahi yang legendaris. Saat naga putih kecil itu melihatku, Ia tidak menunjukkan rasa takut apapun dan dengan cepat menjadi dekat denganku. Saya juga menanyakan dari mana asalnya, Tapi kelihatannya dia bingung. Mungkin dia tidak mengerti apa yang saya bicarakan. Kata Li Yan. Ini terlalu aneh. Ada pembangkit tenaga listrik yang menjaga setiap pintu masuk menara utama, Dan ada lebih banyak lagi pembangkit tenaga listrik di dalam menara utama. Bagaimana cara dia menyelinap masuk? Mungkinkah itu hewan peliharaan seseorang? Fatso terkejut. Seharusnya tidak demikian. Karena aku sudah lama bersamanya, aku belum pernah melihatnya dengan siapapun. Li Yan menggelengkan kepalanya. Menurutku juga tidak. Lagi pula, naga putih kecil itu adalah naga ilahi sungguhan. Jika ia benar-benar memiliki master, bagaimana ia bisa dilepaskan? Kata Qin Fei Yang. Fatso berkata, kalau begitu, ia tidak mungkin bisa melompat keluar dari batu. Qin Fei Yang meliriknya, lalu menatap Li Yan dan berkata, Tadi malam, saya pergi ke kolam untuk mencarinya, Tetapi setelah menunggu sepanjang malam, saya tidak melihatnya. Huh. Kamu sebenarnya pergi mencarinya di belakangku. Kamu benar-benar tidak punya niat baik. Namun, mustahil bagimu untuk menemukannya. Li Yan mendengus dingin. Mengapa? Qin Fei Yang curiga. Li Yan berkata, karena kolam itu bukan habitatnya. Fatso bertanya, lalu di mana habitatnya? Aku juga tidak tahu. Setiap kali muncul, ia berada di tempat yang berbeda. Singkatnya, kecuali aku, tidak ada yang bisa menemukannya. Li Yan memandang mereka berdua dengan bangga. Ini. Keduanya saling memandang. Li Yan bisa menemukannya, tapi tidak ada orang lain yang bisa menemukannya. Bukankah ini terlalu aneh? Fatso bertanya-tanya, bagaimana Anda menemukannya? Li Yan berkata, tidak ada salahnya memberitahumu karena kamu tidak bisa menirunya. Aku bisa menemukannya karena telepati. Apa-apaan? Keduanya kaget. Telepati. Li Yan berkata lagi. Apa Anda sedang bercanda? Qin Fei Yang dan Fatso keduanya tampak tidak percaya. Telepati. Bagaimana ini mungkin? Naga putih kecil dan Li Yan bukanlah saudara kandung yang menelur. Bagaimana bisa ada telepati? Itu benar. Aku tidak berbohong padamu. Pada siang hari, saya tidak bisa merasakannya, tapi pada malam hari, saya bisa merasakan lokasinya dengan jelas. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan mengajakmu menemukannya di malam hari. Kata Li Yan. Oke. Keduanya menganggup berulang kali. Mereka tidak bisa meminta lebih banyak. Tidak. Kenapa aku harus mengajakmu menemukannya? Bukankah ini mendorongnya ke dalam api? Tidak. Tidak. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Li Yan melihat ekspresi mereka dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Bukankah gadis kecil ini sengaja mengolok-olok mereka? Li Yan berkata dengan enteng, singkatnya, aku tidak akan memberimu kesempatan apapun. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya, bangkit dan berkata, baiklah, bawa aku ke sana setelah kamu memikirkannya dengan matang. Aku akan kembali dulu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar gua. Fatso dengan cepat mengejar dan mengerutkan kening. Kamu akan pergi. Qin Fei Yang berkata, untuk apa kamu tinggal di sini? Jaga dia baik-baik. Jika terjadi sesuatu, aku akan menganggapmu bertanggung jawab. Fatso mengerucutkan bibirnya. Berdengung. Saat ini, image kristal bergerak. Qin Fei Yang mengeluarkan kristal gambar, dan bayangan Tuan Mudahau muncul, wajahnya penuh ejekan. Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum, melihat ekspresimu, kamu seharusnya menemukan sesuatu yang menarik, bukan? Tuan Mudahau terkeke dan berkata, ini sangat menarik. Imam besar suku Piton Ilahi ingin bertemu dengan Anda. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya, di mana? Pavilion Longfeng. Kata Tuan Mudahau. Sepertinya dia sudah menunggu lama sekali. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Kakak seniormu, kamu di sini. Pada saat ini. Tidak jauh dari kehampaan, sebuah suara terkejut terdengar. Qin Fei Yang mendonga dan melihat seorang pemuda berpakaian hitam berlari ke arahnya. Ada sedikit kecurigaan di mata Qin Fei Yang. Dia memandang Tuan Mudahau dan berkata, sepertinya seseorang sedang mencari saya. Itu saja. Setelah mengatakan itu, dia menyingkirkan image kristal. Suara mendesing. Pemuda berbaju hitam menerobos udara dan mendarat di depan Qin Fei Yang. Anda. Qin Fei Yang memandangnya dengan bingung. Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum patuh dan berkata, saya adalah murid dari pegunungan prajurit. Nama saya Wang Er. Wang Er. Qin Fei Yang tercengang. Dia belum pernah berinteraksi dengan orang ini sebelumnya. Dia bertanya, kakak senior Wang, ada apa? Tidak, tidak, beraninya aku menjadi kakak seniormu. Panggil saja aku kakak muda. Wang Er melambaikan tangannya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Orang ini lebih tua darinya dan memasuki pagoda utama lebih awal darinya. Dia sebenarnya bersedia menjadi kakak mudanya. Kekuatan dan status memang bisa mengubah seseorang. Qin Fei Yang berkata, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Pengurus pavilion perdagangan kota utara ada di sini. Dia secara khusus mengatakan bahwa dia ingin bertemu denganmu. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak akan pergi sampai dia melihatmu. Jadi aku ingin memberitahu kakak senior Fatih dan membiarkan dia menyampaikan pesan itu kepadamu. Aku tidak menyangka kamu ada di sini. Kata Wang Er. Fatso berkata dengan tidak senang, Hei, 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 apa yang kamu bicarakan? Meskipun gemuk adalah ciri khasku, kamu tidak bisa memanggilku kakak gendut begitu saja, bukan? Ini. Maaf. Wang Er tersenyum meminta maaf. Fatso memutar matanya ke arahnya dan menatap Qin Fei Yang, Bos, apakah Anda ingin bertemu dengannya? Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata, Saya tidak tertarik, tetapi Anda bisa pergi dan mengatakan kepadanya bahwa berdiri di sana bukanlah ketulusan. Dipahami. Fatih terkekeh nakal, lalu membuka gerbang teleportasi dan pergi. Terima kasih. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya ke arah Wang Er dan mengucapkan terima kasih, lalu membuka gerbang teleportasi dan pergi. Dia benar-benar berterima kasih padaku. Wang Er tercengang dan sedikit tersanjung. Pagoda utama. Alun-alun pil pagoda. Pada saat ini, banyak murid telah berkumpul dan dengan rasa ingin tahu melihat ke arah Fu Anshan yang berdiri di tengah alun-alun. Upacara suksesi akan segera hadir. Mengapa dia di sini mencari leluhur mu alih-alih mempersiapkan diri dengan baik? Semua orang curiga. Desir. Fatso muncul dari udara dan berdiri di udara di atas alun-alun. Fatso ada di sini. Mengapa kamu takut padanya? Bukankah karena dia memiliki leluhur mu sebagai pendukungnya? Jika leluhur mu mendukungnya, berapa jumlah dia? Beberapa merasa takut. Beberapa di antaranya menghina. Mendengar diskusi itu, Fatso mengangkat alisnya dan aura sainnya meledak. Untuk sesaat, alun-alun menjadi sunyi senyap. Mereka yang sebelumnya meremehkan sekarang dipenuhi dengan keterkejutan. Dia benar-benar telah melangkah ke dunia battle sain. Apakah kamu terkejut? Biar ku beritahu padamu, Tuan Gemuk telah melangkah ke alam pertempuran sain. Hanya saja dia tidak ingin pergi ke tanah suci dan menyembunyikan budidayanya. Apa menurutmu aku hanya mengandalkan bos? Fatso mencibir. Sudah lama memasuki dunia battle sain. Tidak ingin pergi ke tanah suci. Semua orang langsung ketakutan. Tanah suci adalah tempat yang ingin dikunjungi semua murid pagoda utama, tetapi orang ini sebenarnya menyembunyikan budidayanya dan tidak ingin pergi. Apakah ada yang salah dengan otaknya? Fatso menarik aura sainnya dan berkata dengan ringan, Pengejaran dan cita-cita Tuan Gemuk bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa. Wajah semua orang berkedut. Apakah kamu akan mati jika kamu tidak bersikap keren? Tatapan Fatso menoleh dan menatap Fu Anshan. Dia bercanda, Chief Steward Fu, Kita bertemu lagi. Cahaya dingin muncul di kedalaman mata Fu Anshan. Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum, Saudaraku, Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabarmu? Kapan kita menjadi begitu dekat? Kalau dipikir-pikir lagi, Saat kita pertama kali datang ke sini dan pergi ke pavilion perdagangan untuk pertama kalinya, Apa yang kamu katakan? Fatso memandangnya dengan main-main. Fu Anshan mengjilat wajahnya dan berkata sambil tersenyum, Saudaraku, Itu semua salah orang tua ini. Orang tua ini akan meminta maaf kepadamu di depan semua orang. Saya harap kamu tidak menyimpan dendam. Chief Steward Fu akan menggantikan posisi wakil master pavilion, Namun kamu masih meminta maaf kepada sosok kecil sepertiku. Betapa murah hati. 1089 Orang-orang di alun-alun saling memandang dengan cemas. Kata-kata Fatso bisa dikatakan merupakan ejekan yang terang-terangan. Tapi mereka tidak bisa memahaminya. Dengan otak Fu Anshan, Mustahil dia tidak mendengarnya, Tapi kenapa dia tidak marah? Fatso berkata, Manager Fu, Saya dengar Anda sedang mencari bos saya. Fu Anshan menahan amarahnya dan mengangguk, Ya, tolong beritahu dia. Saya minta maaf. Bos saya tidak ada waktu luang saat ini. Juga, apakah ini ketulusanmu? Jika itu masalahnya, Meskipun saya membantu Anda memberitahu dia, Bos saya mungkin tidak akan melihat Anda. Goda gendut. Lalu, menurut kakak, Apa yang dimaksud dengan keikhlasan? Fu Anshan bertanya sambil tersenyum. Kamu masih bisa tertawa. Apakah orang tua ini pernah ditendang oleh seekor keledai? Orang-orang bergumam. Fatso terkeke, Dan memamerkan giginya, Baiklah, Karena kamu sangat rendah hati, Aku akan memberimu jalan yang jelas. Berlututlah, Selama kamu berlutut di sini, Aku yakin bos akan keluar menemuimu cepat atau lambat. Hati Fu Anshan langsung dipenuhi amarah yang mengerikan. Pada saat yang sama, Para murid di Alun-Alun juga benar-benar tercengang. Seseorang harus mengetahuinya. Entah itu prestise atau status Fu Anshan di Kerajaan Ilahi Pusat, Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan si gendut ini. Dia sebenarnya berani membuatnya berlutut. Bahkan jika dia mendapat dukungan dari leluhurmu, Bukankah ini terlalu berlebihan? Sederhananya. Ini bukan lagi masalah martabat pribadi Fu Anshan, Tetapi wajah seluruh pavilion transaksi. Lebih-lebih lagi. Fu Anshan adalah seseorang yang akan menjadi wakil master pavilion di pavilion transaksi, Jadi tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu yang akan merusak citranya. Oleh karena itu, di mata semua orang, Fatsomurni menikmati dirinya sendiri. Apa? Dia sebenarnya? Tiba-tiba, Teriakan terkejut terdengar, Dipenuhi rasa tidak percaya. Semua orang memandang Fu Anshan secara serempak, Hanya untuk melihat bahwa Fu Anshan yang sebelumnya marah sebenarnya sedang berlutut di tanah. Dalam sekejap, Semua orang tercengang. Dia sebenarnya, Benar-benar berlutut. Apa yang dia pikirkan? Tidakkah dia tahu bahwa berlutut ini akan merusak reputasinya? Ya Tuhan! Apa yang dia lakukan? Orang-orang menjadi gila. Apa yang membuat Fu Anshan berlutut tanpa mempedulikan martabatnya? Bahkan penatua penegakan hukum yang menjaga altar teleportasi melebarkan matanya karena tidak percaya. Itu benar. Berlututlah dengan benar dan jangan mencoba bermain trik. Jika tidak, Meskipun saya membantu Anda, Bos tidak akan melihat Anda. Fatsom terkekeh dan menatap murid-murid di Alun-Alun dengan bangga. Lalu, Dia berbalik dan pergi. Penghinaan hari ini, Di masa depan, Aku akan membalasnya seribu kali, Tidak, Sepuluh ribu kali. Fu Anshan menunduk dan mengepalkan tangannya erat-erat. Mata lamanya dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah dia bertemu Qin Fei Yang atau tidak? Apakah dia akan menggantikan posisi wakil Master Pavilion? Mulai sekarang, Dia akan menjadi bahan tertawaan dunia. Itu semua karena satu lutut ini. Rumah Long Feng. Tuan mudamu, Silakan masuk. Ketika Qin Fei Yang tiba di depan pintu, Dua pekerja segera maju untuk menyambutnya. Di mana Tuan Mudahau? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Salah satu pekerja berkata, Tuan Mudahau masih di tempat yang sama. Saya akan mengantarmu. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Di bawah bimbingan pekerja, Qin Fei Yang memasuki sebuah ruangan di lantai paling atas. Ruangan ini bersebelahan dengan kamar nona muda rumah Long Feng. Di dalam ruangan. Selain Tuan Mudahau, Ada juga seorang wanita parubaya. Dia adalah imam besar suku Divine Piton. Pekerja itu sangat bijaksana dan tidak memasuki ruangan. Dia berdiri di luar pintu dan bertanya, Tuan mudamu, Apa yang ingin Anda minum? Tidak dibutuhkan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Baiklah, Aku akan kembali bekerja. Jika kamu butuh sesuatu, Telepon aku. Setelah mengatakan itu, Pekerja itu menutup pintu dan berbalik untuk pergi. Imam besar segera berdiri dan memandang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Senior, Ayo kita bicara lagi nanti. Biarkan aku menyesap tehnya dulu. Dengan itu, Qin Fei Yang berjalan ke sisi Tuan Mudahau. Tuan Mudahau segera menuangkan secangkir teh dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Terlalu banyak hal yang terjadi hari ini. Aku kelelahan. Qin Fei Yang duduk di kursi, Mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Lalu, Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tuan Mudahau berkata, Lalu mengapa kamu masih bebas datang ke sini? Aku tidak bisa menahannya. Imam besar senior telah datang secara pribadi. Jika aku tidak datang, Bukankah itu terlihat terlalu kasar bagiku? Benarkah, Senior? Qin Fei Yang memandang imam besar dan terkekeh. Jika kamu benar-benar sibuk, Kita bisa bertemu di lain hari. Imam besar tersenyum. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata, Bagaimana saya bisa melakukan ini? Tidak peduli seberapa sibuknya saya, Saya tidak akan membiarkan senior menunggu. Hai Prius tersenyum, Tapi itu adalah senyuman yang dipaksakan. Qin Fei Yang berkata, Senior, Beritahu saya sekarang, Mengapa Anda mencari saya? Ini. Imam besar menoleh untuk melihat Tuan Mudahau. Tuan Mudahau memegang cangkir teh dan meminumnya dengan santai, Berpura-pura tidak melihat apapun. Qin Fei Yang tersenyum tipis, Senior, Tuan Mudahau bukanlah orang luar. Jika ada yang ingin Anda katakan, Katakan saja. Imam besar ragu-ragu. Berdengung. Tiba-tiba, Kristal gambar diperlukan Tuan Mudahau berdering. Hem. Tuan Mudahau tertegun dan mengeluarkan kristal gambar itu. Berdengung. Sesosok cantik muncul, Itu adalah Wang Yuer. Tuan Mudahau bertanya dengan curiga, Kaka, apa yang kamu lakukan? Wang Yuer berkata dengan marah, Pergi dan tanyakan pada leluhurmu, Apa yang terjadi dengan Fu Anshan? Kenapa dia berlutut di depan pagoda utama kita? Apa? Fu Anshan sedang berlutut di depan pagoda utama. Imam besar terkejut. Eh. Tuan Mudahau juga sedikit terkejut. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata kepada Wang Yuer, Dia bersamaku, Tanyakan sendiri padanya. Dengan itu, Tuan Mudahau membalikkan gambar kristal itu dan menghadap Qin Fei Yang. Dia benar-benar berlutut. Qin Fei Yang bertanya dengan heran. Wang Yuer berkata, Tentu saja, Ini sudah menjadi masalah besar. Mata Qin Fei Yang berbinar, Orang tua ini benar-benar bersedia melakukan apapun Demi posisi wakil master pavilion. Tapi kalau dipikir-pikir, Itu masuk akal. Untuk posisi deputi pavilion master, Fu Anshan bisa dikatakan sudah melakukan segalanya. Jika dia gagal karena hal ini, Bahkan jika dia mati, Dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Qin Fei Yang memandang Wang Yuer dan berkata dengan acu-ta'acu, Jika dia ingin berlutut, Maka berlututlah. Mengapa kamu begitu marah? Bagaimana dengan dia? Itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi bagaimanapun juga, Dia adalah pengurus pavilion transaksi, Dan dia juga penerus wakil master pavilion berikutnya. Bagaimana Anda bisa membuatnya berlutut di depan pagoda utama kita? Pada saat itu, Bagaimana orang lain akan membicarakanmu di belakangmu? Bagaimana mereka akan membicarakan pagoda utama kita? Yang paling penting, Jika master pavilion dari pavilion transaksi mengetahui hal ini, Dia pasti akan datang mencari masalah denganmu. Wang Yuer berkata, Qin Fei Yang menatap kosong dan bertanya, Apakah kamu mengkhawatirkanku? Enyah. Siapa yang punya waktu untuk peduli padamu? Singkatnya, Cepat singkirkan Fu Anxian untukku. Kakek dan orang tuaku sudah mulai bertanya padaku. Setelah Wang Yuer mengatakan itu, Dia dengan marah mematikan kristal gambar itu. Bukankah ini tidak masuk akal? Apakah dia tidak mempunyai rasa kesopanan? Tuan Mudahau menyingkirkan kristal gambar itu Dan bertanya dengan curiga, Saudaramu, Apa yang terjadi? Fu Anxian dan tiga pengurus lainnya melarang saya, Jadi saya pergi mencari master pavilion dari pavilion transaksi. Saya pikir seharusnya master pavilion yang memintanya untuk datang Dan meminta maaf. Tapi aku tidak menyangka dia begitu tulus Dan benar-benar berlutut di depan pagoda utama. Aku tidak tahu harus berkata apa. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Apa? Bahkan master pavilion dari pavilion transaksi sangat menghargainya. Hati imam besar bergetar. Siapa yang bisa menghentikan kebangkitan pria ini? Melarang. Tuan Mudahau tampak curiga, Tetapi imam besar ada di sini, Jadi dia tidak bisa bertanya. Qin Fei Yang memandang imam besar dan berkata sambil tersenyum, Senior, Seperti yang Anda lihat, Saya memang terlalu sibuk. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, Segera katakan. Dengan baik. Imam besar ragu-ragu sejenak dan mengertakkan gigi. Adik, katakan padaku, Apa yang harus aku lakukan untuk menghancurkan video itu? Oh begitu. Qin Fei Yang menyadari dan berkata dengan penuh arti, Video ini sangat berharga. Saya benar-benar tidak tega menghancurkannya. Lebih baik meredam permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Selain itu, Kami tahu bahwa kami salah sekarang. Mohon berbaik hati dan beri kami jalan keluar. Imam besar memandangnya dengan memohon. Sebenarnya kamu sebaiknya mencari Pei Yi karena selama dia memaafkanmu, Kamu tidak perlu takut video ini terbongkar lagi. Kata Qin Fei Yang. Imam besar berkata, Saya selalu memperlakukan Yier seperti anak saya sendiri. Saya tidak ingin dia mengetahui hal ini karena ini akan menjadi pukulan besar baginya. Qin Fei Yang mencibir, Kalau begitu, Kamu seharusnya membunuhnya saat itu. Ekspresi imam besar sangat jelek. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, Baiklah, Saya dapat menghancurkan video ini jika Anda memberi saya pil api kelas 7. Ketika dia menerima pesan Tuan Mudahau, Dia sudah memikirkan di mana bisa mendapatkan pil api kelas 7. Itu adalah suku Divine Piton. Sebagai suku super, Mereka pasti memiliki pil api tingkat 7. Benar-benar. Imam besar sangat gembira. Qin Fei Yang mengangguk. Baiklah, Aku akan memberikannya padamu sekarang. Hai Priestes melambaikan tangannya, Dan sekelompok pil fire yang indah muncul. Imam besar setiap suku bertanggung jawab memurnikan pil. Oleh karena itu, Dia biasanya membawa pil api bersamanya. Qin Fei Yang berkata, Hapus kontrak darahnya dan berikan padaku. Ini. Imam besar mengerutkan kening. Qin Fei Yang berkata dengan tenang, Jangan khawatir, Aku tidak perlu berbohong padamu. Aku juga tidak akan melakukan hal seperti itu. Baiklah, Aku percaya padamu. Hai Priestes mengangguk dan langsung menghapus kontrak darahnya. Kemudian, Dengan lambayan tangannya, Pil api terbang ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang juga mengeluarkan image kristal. Sambil berpikir, Dia menghapus video itu. Apakah kamu benar-benar menghapusnya? Imam besar memandangnya dengan gugup. Qin Fei Yang berkata, Saya selalu menepati janji saya. Jika Anda ingin saya menghancurkan kristal gambar, Itu sama sekali tidak mungkin. Terima kasih. Hai Priestes menghela nafas panjang dan berdiri dengan tangan terkepal. Qin Fei Yang berkata, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Saya hanya berharap Anda benar-benar bertobat. Jika tidak, Bahkan tanpa video ini, Saya akan membuat suku Divine Python menderita. Apakah begitu? Mari kita tunggu dan lihat. Imam besar mencibir dan membuka portal untuk pergi. Sebelumnya, Dia rendah hati karena pihak lain mempunyai sesuatu pada dirinya. Sekarang dia tidak membawa apa-apa, Apa yang dia takutkan. Tuan Mudahau berkata dengan jijik, Dia langsung bermusuhan setelah videonya dihancurkan. Wanita ini benar-benar keterlaluan. Jangan bilang kamu benar-benar percaya omong kosong yang dia katakan sebelumnya. Biar ku beritahu padamu, Macan Tutul tidak bisa mengubah bintiknya. Qin Fei Yang mencibir. 1090. Itu hanya pertunjukan. Tuan Mudahau mencibir dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengerutkan kening dan berkata, Itu tidak benar. Bukankah gambar itu ada di tanganku? Mengapa Anda memilikinya? Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Saat saya menemani Pei Yi ke sembilan wilayah untuk mengambil jenazah Pei Chang Feng, Saya sudah mendapat video dari sebuah suku. Bukankah itu sebelum kita pergi ke Qinghai? Tuan Mudahau terkejut. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Tuan Mudahau berkata, Jadi, Anda sudah tahu tentang pemimpin suku Piton Ilahi? Ya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Tuan Mudahau mengumpat dengan marah, Sial, kamu benar-benar licik. Kamu bahkan menyembunyikan kami. Saya harus menyimpan kartu truf. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Itu benar. Misalnya, kali ini, setelah Fu Anshan, Anda juga menghancurkan videonya. Pemimpin suku Divine Piton pasti berpikir bahwa dia bisa tenang sekarang, Tetapi dia tidak tahu bahwa saya masih memiliki videonya di tangan saya. Tuan Mudahau berkata sambil tersenyum. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Salah, Fu Anshan tidak menghancurkan videonya, Dia juga punya kartu truf. Tuan Mudahau tertegun dan berkata sambil tersenyum, Sial, rubah tua ini lebih licik darimu. Apa yang kamu maksud dengan lebih licik dariku? Apakah saya licik? Di mana saya bisa menemukan orang sebaik itu? Qin Fei Yang memutar matanya. Kamu orang baik. Mulut Tuan Mudahau bergerak-gerak. Dia tidak tahu bahwa orang ini adalah seorang narsisis. Omong-omong. Karena kamu sudah di sini, Kenapa kamu tidak tinggal dan minum bersamaku? Kita akan menawar anggur naga Phoenix nanti. Kata Tuan Mudahau. Aku benar-benar tidak tertarik. Bersenang-senanglah sendiri. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, Bangkit, mematikan api pil, Dan membuka gerbang teleportasi untuk pergi. Betapa membosankan. Tuan Mudahau mengumpat dengan marah. Kembali ke Calming Lake. Qin Fei Yang segera melihat Gongsun Bei berdiri di halaman rumahnya Dengan kepala menunduk dan alis berkerut. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Wang Yu Er ada di sampingnya. Saudara Gongsun. Qin Fei Yang mendarat di halaman dan membungkuh. Kamu kembali. Gongsun Bei menatap Qin Fei Yang dan tersenyum. Ya. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Saudara Gongsun, Apakah kamu di sini untukku? Apakah kamu tidak mengatakan hal yang tidak masuk akal? Jika bukan kamu, siapa yang harus aku cari? Wang Yu Er memutar matanya ke arahnya. Qin Fei Yang tersenyum malu dan bertanya, Saudara Gongsun, mengapa kamu mencari saya? Bukankah itu semua untuk Fu Anshan? Kamu membuatnya berlutut di depan menara utama. Apa kamu yakin itu tidak pantas? Kamu harus melepaskannya secepat mungkin. Kata Gongsun Bei. Ini. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Siapa sangka berlututnya Fu Anshan akan menimbulkan begitu banyak masalah? Dia merenung sejenak. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Bagaimana kalau begini? Biarkan dia berlutut di seberang Danau Jingxin. Hem. Gongsun Bei mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, Dendam macam apa yang kamu miliki padanya? Mengapa kamu menyiksanya seperti ini? Hanya karena dia mengirim Fu Han untuk membunuhmu. Bukankah ini dianggap sebagai dendam? Qin Fei Yang bertanya. Gongsun Bei terdiam. Karena jika itu dia, dia juga tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Wang Yu Er bertanya, Bagaimana dengan master pavilion dari pavilion perdagangan? Jika dia menyalahkan Anda, Bagaimana Anda menjelaskannya? Dia tidak akan menyalahkanku. Karena dialah yang mengirim Fu Anshan. Qin Fei Yang tersenyum. Mustahil. Gongsun Bei dan Wang Yu Rer saling berpandangan. Sejujurnya. Sebenarnya, Aku sudah pergi ke pavilion master dari pavilion perdagangan. Qin Fei Yang dengan singkat memberitahu mereka tentang bagaimana Fu Anshan dan yang lainnya memblokirnya. Jadi begitu. Baru pada saat itulah mereka berdua menyadari. Orang tua ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Kami belum menyelesaikan masalah dengannya di Qinghai, Dan sekarang dia menimbulkan masalah lagi. Sepertinya kami harus menyingkirkannya sesegera mungkin. Wang Yu Er berkata dengan jijik. Qin Fei Yang berkata, Kalau begitu kamu tidak akan menyalahkanku sekarang, kan? Kamu tidak menjelaskannya sebelumnya. Jika aku tidak menyalahkanmu, Siapa yang harus aku salahkan? Wang Yu Er menatap Qin Fei Yang dengan marah. Tampak sedikit malu. Gongsun Bei menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Baiklah kalau begitu. Ini salahnya sendiri. Biarkan dia berlutut di seberang danau menenangkan. Juga, Jangan berlarian selama periode ini. Sebaiknya Anda menginap di Suting Lei. Mengapa? Qin Fei Yang dan Gongsun Bei memandangnya dengan curiga. Karena Tuhan telah memerintahkan untuk menyingkirkan mata-mata Yang ditempatkan oleh faksi utama di menara utama kita. Aku khawatir mereka akan melakukan sesuatu yang berbahaya padamu Jika mereka terpojok. Kata Gongsun Bei. Mereka akhirnya mengambil tindakan. Mata Qin Fei Yang berkedip sedikit dan bertanya, Apakah kamu menemukan seseorang? Mata Gongsun Bei berkilat dingin saat dia berkata dengan percaya diri, Pada dasarnya ini dibawah kendali saya. Setelah memastikannya, kita bisa menarik jaringnya. Siapa mereka? Qin Fei Yang bertanya dengan tenang. Orang-orang ini sangat kuat. Mereka pada dasarnya adalah penatua penegakan hukum dan penatua diakon. Bahkan kuil saya memiliki beberapa. Gongsun Bei dengan dingin mendengus. Qin Fei Yang terkejut. Tidak mungkin, mereka begitu sombong. Bagaimana dengan Mu Jiah? Begitu pernyataan ini keluar, Entah kenapa tempat itu menjadi sunyi senyap. Apakah itu Gongsun Bei atau Wang Yu Er? Mereka semua memandang Qin Fei Yang dengan ekspresi terkejut. Sepertinya mereka tidak menemukan kakek kedua Mu King. Qin Fei Yang diam-diam bergumam. Jika tidak, Gongsun Bei tidak akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Wang Yu Er mengerutkan kening dan berkata, Mengapa kamu bertanya? Tidak, aku hanya berpikir karena vaksi utama tahu bahwa mereka telah menempatkan mata-mata di menara utama kita, Maka Mu Jiah juga harus melakukan hal yang sama. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Wang Yu Er berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan membicarakan hal tidak berdasar seperti ini di masa depan. Mu Jiah tidak bisa dianggap enteng. Sepertinya dia juga cukup takut pada Mu Jiah. Aku tahu. Qin Fei Yang mengangguk. Gongsun Bei memandang Qin Fei Yang dan tersenyum. Baiklah, kalian bicara, aku pergi dulu. Momo-ngomong, saat adiknya kembali, kamu juga harus memberitahunya tentang hal ini. Oke. Keduanya mengangguk. Setelah Gongsun Bei membuka portal dan pergi, Qin Fei Yang memandang Wang Yu Er dan mengerutkan kening. Apakah kamu begitu takut pada Mu Jiah? Kata Wang Yu Er, Mu Jiah adalah eksistensi yang tidak bisa diprovokasi. Tidak ada yang tahu seberapa dalam latar belakang mereka. Hati Qin Fei Yang tergerak. Tampaknya Wang Yu Er cukup mengenal Mu Jiah. Dia bertanya, Apakah kamu tahu di mana sarang Mu Jiah? Aku tidak tahu. Bahkan jika aku tahu, aku tidak akan memberitahumu. Wang Yu Er dengan dingin mendengus dan berbalik. Setelah bersama begitu lama, dia tahu orang seperti apa Qin Fei Yang itu. Dia orang yang melanggar hukum. Jika dia memberitahunya, dia pasti akan pergi dan memprovokasi Mu Jiah. Qin Fei Yang mau tidak mau merasa kecewa. Bagaimana Mu Jiah bisa bersembunyi begitu dalam? Kembali ke loteng, dia mengeluarkan kristal gambar dan mengirim pesan ke Fatsho. Segera. Bayangan Fatsho muncul. Kata Qin Fei Yang. Pergi ke Pil Pagoda Square lagi dan suruh Fu Anshan datang ke Kam Heart Lake dan berlutut. Selain itu, perhatikan naga putih kecil itu. Dipahami. Fatsho mengangguk, dan bayangan itu menghilang. Qin Fei Yang merenung sejenak, menyingkirkan kristal gambar, berjalan ke balkon di lantai dua, meminum Pil Battle Key, dan menutup matanya untuk bermeditasi. Setelah Fu Anshan menerima pesan dari Fatsho, meskipun dia tidak berdaya dan marah, dia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Waktu berlalu hari demi hari. Suatu malam, Gongsun Bei memimpin sekelompok utusan ilahi, seperti Dewa Kematian, untuk melakukan penyisiran menyeluruh di Pagoda Utama. Namun, penyisiran ini dilakukan secara diam-diam dan tidak membuat khawatir satupun murid. Pagoda Utama tetap tenang seperti biasanya. Para murid Pagoda Utama juga seperti biasa. Namun semua kekuatan besar mulai panik. Mereka tidak menyangka bahwa mata-mata yang mereka tanam di Pagoda Utama akan ditemukan oleh Master Pagoda Utama. Hal ini membuat mereka sangat gugup. Mereka takut setelah Master Pagoda Utama menyingkirkan mata-mata ini, dia akan mengincar mereka lagi. Jadi untuk periode waktu berikutnya, orang-orang dari kekuatan besar bersikap sangat jujur. Seiring berjalannya waktu hari demi hari, melihat bahwa Guru Pagoda Utama tidak meminta pertanggung jawaban mereka, mereka merasa lega. Setelah kejadian ini, mereka tidak berani lagi menanam mata-mata di Pagoda Utama. Adapun kakek kedua Muqing, mungkin dia disembunyikan terlalu dalam, dan dia benar-benar tidak ketahuan. Periode waktu lain telah berlalu. Qin Feiyang tiba-tiba menerima pesan dari Wang Zicheng dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa orang-orang yang dikirim oleh Master Pagoda Utama telah mencari mereka, dan mereka juga menanganinya sesuai dengan instruksi Qin Feiyang. Setelah mendengarkan, Qin Feiyang tidak mengatakan apa-apa dan membiarkan mereka terus tinggal di Qinghai. Dalam sekejap mata. Lebih dari dua bulan berlalu. Ledakan. Pagi-pagi. Danau hati yang tenang. Aura Sein yang kuat tiba-tiba meletus. Qin Feiyang, yang sedang duduk bersila di balkon lantai dua, tiba-tiba membuka matanya. Dua sinar cahaya terang keluar dari matanya. Itu benar. Dia sudah melangkah ke dunia Battle Sein Bintang 4. Dan kekuatan mentalnya juga meningkat satu tingkat lagi. Sekarang, sudah berada di level 23. Aku semakin dekat dengan alam Battle Sein. Sebelum keajaiban dibuka, aku sudah bisa melangkah ke alam Battle Sein Bintang 1. Qin Feiyang bergumam dan menghela nafas panjang. Kemudian, dia menarik aura Seinnya dan mengeluarkan kristal gambar tersebut. Setelah beberapa saat, bayangan Fatso muncul. Qin Feiyang bertanya, Pernahkah Anda melihat naga putih kecil selama periode waktu ini? Ya. Beberapa waktu lalu, Li Yan pergi mencarinya. Meskipun dia tidak membiarkan Tuan Gemuk mengikutinya, Tuan Gemuk diam-diam mengikutinya. Fatso tersenyum licik. Mata Qin Feiyang berbinar dan bertanya, di mana kamu menemukannya? Fatso berkata, di lembah kecil dekat ujung pedang. Qin Feiyang mengusap kepalanya. Tampaknya keberadaan naga putih kecil benar-benar tidak bisa ditebak. Dan dengan adanya Li Yan, tidak mungkin dia bisa melakukan apapun terhadap naga putih kecil. Lupakan. Hal seperti ini tidak bisa dipaksakan. Itu hanya bergantung pada keberuntungan. Qin Feiyang menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, apakah upacara suksesi Fu Anshan sudah diputuskan? Saya belum menerima kabar apapun. Master Pavilion mungkin sedang menunggu sikap Anda. Fatso menggelengkan kepalanya. Sikapku. Qin Feiyang tersenyum dingin. Sudah waktunya membuat Fu Anshan putus asa. Kemudian, dia menyingkirkan kristal gambar itu dan terbang ke sisi lain danau. Dari jauh, dia bisa melihat seseorang sedang berlutut di tepi danau. Itu adalah Fu Anshan. Lebih dari dua bulan telah berlalu, tetapi Fu Anshan tidak pernah bergerak. Dia selalu berlutut seperti ini. Meskipun dia memiliki budidaya alam Betel Sein, kakinya sudah mati rasa. Dia tampak putus asa dan kuyuh. Qin Feiyang terbang dan berkata dengan heran, bukankah ini pengurus Fu? Mengapa kamu berlutut di sini? Leluhur. Terima kasih.